Huff, kamu benar-benar bicara besar. Kamu ingin merebut pedang iblisku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Meskipun dia terjebak dalam formasi bela diri ilusi ekstrim, pria itu tidak terlalu khawatir. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Luoping. Setelah dia selesai berbicara, tangan kanannya masih mengacungkan pedang iblis untuk memblokir serangan formasi bela diri ilusi ekstrim. Tangan kirinya membalik dan mengeluarkan token seukuran telapak tangan. Token itu terbang dan melayang di depan pria itu. Dia mengarahkan jarinya dan menyuntikkan seutas yuan iblis ke dalam token. Token itu segera memancarkan cahaya yang kuat dan melepaskan aura yang sangat kuat. Token penjinak binatang. Luoping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, seekor binatang ajaib raksasa terbang keluar dari bistaming token dan menghancurkan formasi bela diri ilusi ekstrim Luoping dalam sekejap. Meskipun kekuatan arai ilusi ekstrim Luoping sangat kuat, namun di bawah pengaruh kuat dari tubuh dan kekuatan binatang iblis, ia masih tidak dapat menahannya. Binatang ajaib itu menghancurkan formasi bela diri ilusi ekstrim dan untuk sementara membantu pria itu keluar dari kesulitannya. Namun, ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Luoping. Sebaliknya, ia menggunakan tubuh besarnya untuk menghadang di depan pria itu. Pria itu melompat dan mendarat di tubuh binatang ajaib itu. Dia menatap Luoping dengan senyum menghina di wajahnya. Bagaimana, nak, bukankah kamu tadi sangat merajalela? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Kamu masih ingin merebut pedang iblisku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kebetulan binatang ajaibku sudah lama tidak makan. Aku akan menggunakanmu untuk mengisi perutnya. Pada titik ini, ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi garang. Tubuhnya tiba-tiba terbang dari punggung binatang ajaib itu dan menunjukkan teknik pedang untuk menyerang Luoping. Binatang ajaib di bawahnya juga menghadap ke langit dan meraum dengan marah. Matanya tiba-tiba mengeluarkan dua garis cahaya biru yang melesat ke arah Luoping seperti kilat. Terlebih lagi, auman binatang ajaib itu juga berubah menjadi pedang cahaya bulan yang bulat dan besar. Ditemani oleh dua seberkas cahaya biru, ia menyerang sisi berlawanan. Melihat pria itu dan binatang ajaib menyerang pada saat yang sama, Luoping menjadi berhati-hati. Meskipun kekuatan pria itu bukanlah ancaman baginya, binatang ajaib ini masih agak sulit untuk dihadapi. Iblis mengubah serigala iblis melolong tahap akhir. Jika aku menghadapinya sendirian, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Tapi sekarang, Luoping merasa was-was di hatinya. Lagipula, di tempat ini, ada beberapa metode yang tidak bisa diungkap. Meskipun iblis jahat terbang dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan memutuskan hubungan dengan diagram hutan bambu, sehingga semua orang bisa masuk dengan tenang, Luoping masih khawatir. Namun, dia tidak dapat menjamin bahwa iblis terbang tidak akan mengetahui apa yang terjadi di hutan bambu. Jika iblis terbang mengetahuinya, dia mungkin akan dibunuh. Belum lagi identitasnya saat ini sangat sensitif, harta karunnya saja sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik seperti iblis terbang cemburu. Huff, lihat aku menghajarmu hingga menjadi sarang lebah. Dalam sekejap mata, Luoping melakukan tindakan balasan. Begitu suaranya jatuh, ruang di depannya terdistorsi dan langsung mentransfer tiga serangan. Lalu tubuh Luoping tiba-tiba menghilang. Setelah itu, cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Di dalam setiap cahaya pelangi ada sosok Luoping. Selanjutnya, semua toko ini menggunakan jari penghancur langit pada saat yang bersamaan. Sepuluh aliran jariki ditembakkan pada saat yang sama, mengabaikan cahaya pelangi dan menembak ke arah tubuh Howling Demon Wolf. Dalam setiap cahaya pelangi, sepuluh aliran jariki keluar. Di seluruh kehampaan, ada beberapa ratus lampu pelangi. Dengan kata lain, ada beberapa ribu aliran jariki yang menyerang Howling Demon Wolf dan pria itu pada saat yang bersamaan. Cibiran di wajah pria itu kini tergantikan dengan keterkejutan. Itu karena berdasarkan persepsi indera iblisnya, dia bisa merasakan bahwa semua cahaya pelangi sama kuatnya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, tidak mungkin dia bisa lolos tanpa cedera dari serangan jariki ini. Saat dia kehabisan akal, dia tiba-tiba memikirkan sebuah metode. Saat itulah hatinya menjadi tenang. Dia dengan cepat turun dan menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah tubuh Howling Demon Wolf. Dia masih sangat percaya diri pada tubuh Howling Demon Wolf. Menurutnya, akan sulit bagi kijari ini untuk menembus tubuh Howling Demon Wolf. Saat pria itu mengira dia aman, dia menemukan bahwa ketika jariki mendarat di tubuh Howling Demon Wolf, jari itu tidak menemui perlawanan apapun. Itu dengan mudah menembus tubuh Howling Demon Wolf. Mother of Asteriskar, sebenarnya ini sangat kuat. Tidak bagus. Pria itu mengumpat pelan. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia hendak terbang menjauh dari perut Howling Demon Wolf, jari kita telah menembus tubuh Howling Demon Wolf dan melesat keluar dari perutnya. Jari Ki yang padat terus bergerak bolak-balik. Meski dia terus mengacungkan pedang iblisnya untuk memblokirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib dipukul. Penghalang pelindungnya tidak berpengaruh apapun. Itu langsung ditembus oleh jari Ki. Dalam sekejap mata, puluhan lubang berdarah muncul di tubuhnya. Meskipun lubang berdarah ini tidak mengenai titik vitalnya, namun tetap saja melukainya dengan serius. Kultivasinya sangat berkurang dan wajahnya pucat pasi. Adapun Howling Demon Wolf, meskipun ia juga telah melakukan pertahanan dan terus-menerus melepaskan serangan gelombang suara untuk memblokir Ki jari Luoping, tubuhnya masih besar. Ia hanya bisa mempertahankan kepalanya. Pada saat Luoping berhenti menyerang dan semua cahaya pelangi bergabung menjadi satu, pria itu tidak hanya kehilangan kemampuan untuk melawan, tetapi bahkan tubuh Howling Demon Wolf pun penuh dengan lubang. Sungguh tragis sekali. Darah di setiap lubang berdarah seperti tetesan air yang terus-menerus menyembur keluar. Karena jari Ki telah menembus seluruh tubuhnya, organ dalamnya telah terluka parah. Beri aku pedang iblis. Sosok Luoping muncul kembali. Dia langsung melepaskan aliran kekuatan batin sejati dari lekuk telapak tangannya dan mengambil pedang iblis dari tangan pria itu. Karena dia terluka parah, pria itu tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia juga tidak punya waktu untuk menyingkirkan pedang iblis. Dia hanya bisa menyaksikan pedang iblis direnggut. Terlebih lagi, Luoping menghapus hubungannya dengan pedang iblis di depannya. Kamu binatang buas, kembalikan pedang iblis kepadaku. Pria itu mengutuk. Pedang iblis sangat penting baginya. Tentu saja, dia tidak mau membiarkan Luoping merebutnya. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil kembali pedang iblis. Jika tidak, diamlah. Tidakkah kamu mengerti bahwa yang kuat dihormati di dunia? Luoping tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil pedang iblis dan mematikan cahaya pedang, memotong jari pihak lain. Setelah merebut pedang iblis, Luoping tentu saja tidak akan melupakan cincin penyimpanannya. Dilihat dari metode orang ini, orang tersebut pasti telah memperoleh mutiaranya. Demikian pula, dia secara paksa menghapus koneksi pihak lain dengan cincin penyimpanan. Luoping membenamkan kekuatan Divine Sense-nya ke dalam ring penyimpanan. Senyuman puas segera muncul di wajahnya. Adapun pria di depannya, wajahnya muram. Dia tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali pedang iblis dan cincin penyimpanannya. Baik dia maupun binatang ajaib itu terluka parah dan kekuatan mereka hanya tersisa 30%. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak lagi memiliki niat untuk tinggal di diagram hutan bambu. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Luoping dan berkata, Aku pasti akan mengambil kembali pedang iblis dan cincin penyimpanannya. Pada saat itu, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan jimatnya dan meninggalkan diagram hutan bambu bersama binatang ajaib itu. Ketika Luoping mendengar kata-kata pihak lain, dia hanya tersenyum sedikit dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Ketika dia melihat pihak lain pergi, dia mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran. Dia hanya bertukar pukulan dengan pria itu dalam waktu yang sangat singkat. Fakta bahwa dia telah melukai pihak lain dengan begitu cepat dan paksa menyambar pedang iblis dan cincin penyimpanan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Terlepas dari apakah itu trio Cheng Biao atau duo Bixian, mereka semua memiliki pemahaman baru tentang kekuatan dan posisi Luoping. Ketika mereka melihat Luoping menoleh, Bixian dan wanita itu merasakan sedikit kegelisahan. Di sisi lain, trio Cheng Biao merasa lega. Saudara Tan, kamu urus Bixian. Kami akan pergi membantu Hua Lu. Cheng Biao dengan tidak sabar berteriak pada Luoping. Ketika Luoping mendengar ini, dia hampir muntah darah. Ternyata Cheng Biao ingin dia menangani Bixian sendirian sementara Cheng Biao dan Yun Sizi pergi membantu Hua Lu. Meskipun Luoping sebenarnya tidak ingin berperan sebagai preman bayaran, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terbang ketika dia melihat bahwa Cheng Biao dan Yun Sizi memang kesulitan bertahan melawan Bixian. Luoping melancarkan pukulan sekuat tenaga dan memblokir serangan cahaya pedang Bixian. Kemudian, dia menoleh ke arah Cheng Biao dan Yun Sizi dan berkata, Kalian berdua, bantulah saudara Hua Lu. Baiklah, kami serahkan pada kakak Tan. Setelah Cheng Biao dan Yun Sizi berbicara pada saat yang sama, tubuh mereka terbang seperti kilat. Sepertinya mereka tidak kelelahan sama sekali. Ini cukup untuk melihat seberapa besar keinginan mereka untuk melepaskan diri dari musuh kuat seperti Bixian. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu memiliki kekuatan. Kamu masih terlalu berpengalaman jika ingin bersaing denganku untuk mendapatkan mutiara yang berharga. Bixian mengeram pada Luoping. Kurangnya pengalaman itu tidak penting. Yang paling penting adalah siapa yang pada akhirnya mendapatkan mutiara berharga itu. Karena kamu mengira aku tidak punya kemampuan untuk bersaing denganmu, maka tunjukkan kekuatanmu dan yakinkan aku dengan sepenuh hati. Meskipun Luoping sedikit waspada dengan metode Bixian, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan sesungguhnya. Luoping pasti tidak akan menyerah dalam bersaing memperebutkan mutiara berharga hanya karena beberapa kata dari lawannya. Kecuali lawannya mengalahkannya dengan kekuatan besar. Baiklah, kalau begitu aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin sepenuh hati. Bixian tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan hendak menyerang. Namun, dia tiba-tiba melihat kekejauhan dengan ekspresi aneh. Luoping juga melihat kearah yang sama. Divine sensenya juga merasakan ada beberapa aura kuat yang mendekat dari jauh. Bahkan Cheng Biao, Yun Shizi dan Yun Shizi berhenti berkelahi. Kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak dan melihat kekejauhan. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh sosok muncul di kejauhan. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan mendekati Luoping dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Dua di antaranya adalah Huo King dan Wu Hun. Ketika mereka melihat Luoping, mereka langsung terbang ke arahnya. Kenapa kalian semua ada di sini? Di mana kakak Gu dan Yi Zhenzen? Luoping bertanya ketika dia tidak melihat Gu Dingyu dan Yi Zhenzen. Mereka terpaksa meninggalkan petah hutan bambu. Awalnya aku mengira Cheng Biao, Yun Shizi, dan kakak Hualu juga akan pergi. Aku tidak menyangka mereka akan bersamamu. Pantas saja mereka masih di sini. 522 Saya tidak menyangka mereka akan pergi. Mengapa anda datang ke sini bersama Lau Yihong dan yang lainnya? Luoping tidak menyangka Gu Dingyu dan Yi Zhenzen meninggalkan petah hutan bambu. Dia hanya bisa mengungkapkan ketidakberdayaannya. Luoping tidak menyangka Huo King dan Wu Hun akan muncul bersama Lau Yihong dan yang lainnya. Alasan kita datang ke sini bersama sebenarnya untuk pertempuran terakhir. Lagipula, hutan bambu terlalu besar. Kita harus mencari medan perang terakhir. Kebetulan posisi anda ada di titik pusat. Kami semua bisa mendekat dalam waktu sesingkat mungkin. Makanya kami bergegas. Saya tidak menyangka tim kami akan memiliki sisa pemain terbanyak. Ini sulit dipercaya. Huo King menjelaskan alasan mengapa mereka muncul bersama. Di saat yang sama, dia terkejut karena tim mereka hanya kehilangan dua orang. Faktanya, dia juga memahami bahwa jika Cheng Biao dan yang lainnya tidak bertemu Luoping secara kebetulan, mereka pasti sudah meninggalkan petah hutan bambu. Lagipula, tim Lau Yihong sudah mengincar timnya. Bahkan Gu Ding Yu dan Yi Zhen Zhen, yang berada di garis depan tim, terpaksa pergi. Bagaimana Cheng Biao dan yang lainnya bisa selamat? Apa yang tidak disangka Huo King adalah Wu Hun sebenarnya berhasil melarikan diri dari kepungan lawannya sebanyak dua kali. Dia cukup beruntung untuk tinggal dan bertemu dengannya. Sekarang, tim mereka tinggal enam orang lagi. Mereka sebenarnya memiliki sisa orang terbanyak di antara semua tim. Namun, Cheng Biao dan dua lainnya relatif lemah. Sulit bagi mereka untuk memainkan peran besar. Selain Huo King dan Wu Hun, ada juga tiga orang yang dipimpin oleh Ku Yun dan enam orang dipimpin oleh Lau Yihong. Salah satu orang di belakang Lau Yihong melihat Bisian dan menghampirinya. Dia berdiri di belakang Bisian bersama gadis sebelumnya. Bagaimana, kakak mudabi? Aku masih orang yang saleh. Aku membantumu menjaga seorang pembantu. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kami. Lau Yihong berkata pada Bisian, orang yang baru saja berjalan adalah anggota tim Bisian. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kakak senior Kuang. Bisian mengucapkan terima kasih secara lisan, tapi ekspresinya tidak menunjukkan rasa terima kasih. Dalam keadaan seperti itu, mengapa pihak lain mau membantunya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Bisian tidak bisa tidak memiliki keraguan tentang orang di belakangnya. Dia juga dengan hati-hati menjaganya. Sekarang pihak lain tidak menunjukkan kelainan apapun, dia hanya bisa diam-diam menjaganya. Karena orang-orang yang tersisa semuanya ada di sini, mari kita berterus terang dan langsung memulai pertempuran terakhir untuk menghindari membuang-buang waktu. Saat ini, hanya ada enam orang yang tersisa di petah hutan bambu. Namun, kedua saudara junior ini tahu bahwa mereka tidak cukup kuat, jadi mereka memilih untuk bergabung dengan kam kami. Mereka ingin membantu kami. Dengan kata lain, hanya kakak muda Bisian, kakak muda Kuyun, kakak muda Huo King, dan saya. Sayangnya, kakak muda Bi, kakak muda Kuyun, dan saya sudah membentuk aliansi. Oleh karena itu, kakak muda Huo King, maaf, tapi saya harus meminta Anda meninggalkan petah hutan bambu. Lao Yihong menunjuk kedua orang di belakangnya dan Kuyun. Kedua orang ini juga adalah murid dari Slaughter Sein Palace. Namun, tim mereka sudah pergi, meninggalkan mereka sendirian. Maksud Lao Yihong sudah jelas. Semuanya menargetkan Huo King. Ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan sejak lama. Selama mereka menyingkirkan Huo King, mereka bertiga akan bisa mendapatkan kuota tanpa khawatir. Meskipun jumlah orang yang tersisa di tim Huo King melebihi ekspektasi Lao Yihong, tim Lao Yihong masih unggul dalam hal jumlah keseluruhan. Mereka berjumlah total 13 orang, dua kali lipat jumlah orang di tim Huo King. Oleh karena itu, berurusan dengan tim Huo King adalah hal yang mudah bagi mereka. Kakak Bi, timmu memiliki jumlah orang paling sedikit. Aku akan bergabung dengan timu. Semua mutiara berharga yang kudapat akan menjadi milikmu. Orang lain keluar dari belakang Lao Yihong dan berkata pada Bisian. Bisian memandang adik laki-laki di depannya ini. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya padanya. Bisian menangkapnya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan kesadaran iblisnya untuk menyelidiki kantong penyimpanan dan melihat banyak mutiara berharga. Wajah Bisian tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu, adik muda. Aku pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Bisian tersenyum dan berkata pada adik laki-lakinya. Kakak senior Bi, tidak perlu terlalu formal. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi inilah yang harus aku lakukan. Setelah adik laki-laki itu selesai berbicara, dia mundur ke belakang Bisian dan bergabung dengan timnya. Haha, kakak muda Huo, aku ingin tahu apakah kamu akan memilih untuk kalah, atau membiarkan kami mengusirmu. Kali ini, Lao Yihong berkata kepada Huo King dengan senyum sinis. Tatapan Huo King menyapu tim Lao Yihong. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi kenyataannya, dia sangat tidak berdaya. Tim kakak senior kuang terdiri dari lima orang, empat di antaranya berada di ranah transformasi iblis akhir. Tim kakak senior ku dan kakak senior Bi masing-masing beranggotakan empat orang, dua di antaranya berada di ranah transformasi iblis akhir. Benar-benar tidak ada peluang untuk menang pertempuran ini. Huo King menganalisis kekuatan kedua belah pihak, dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika kecakapan pertempuran dia dan Luo Ping lebih kuat, masih akan sulit bagi mereka untuk melawan delapan ahli ranah transformasi iblis. Terlebih lagi, ketiga kakak laki-lakinya tidak lebih lemah darinya. Rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hati Huo King, menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia masih tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika pertempuran ini sulit, kami akan bertarung bersamamu sampai akhir. Saat ini, Luo Ping berjalan ke sisi Huo King, dan berkata dengan sikap mendominasi. Huo King hanya bisa menatap Luo Ping. Melalui mata Luo Ping yang tulus dan tajam, dia sepertinya bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan ini menyebabkan rasa ketidakberdayaan di hatinya menghilang dengan cepat. Sebagai gantinya adalah kepercayaan diri yang mendominasi. Meskipun dia tidak mengerti dari mana kekuatan ini berasal, Huo King telah terinfeksi oleh Luo Ping, menjadi tidak takut akan kesulitan di depannya. Oke, kalau begitu ayo berjuang sampai akhir. Luo Ping tersenyum, dan berkata pada Luo Ping. Pada saat yang sama, Wu Hun dan tiga lainnya juga berdiri di samping Luo Ping, mengungkapkan niat mereka. Hef, perlawanan keras kepala. Semuanya, serang bersama. Saat suara Lao Yihong memudar, Bisian, Ku Yun dan yang lainnya bergerak, bersiap menyerang Huo King dan yang lainnya. Namun, saat ini terjadi perubahan yang tidak terduga. Peng! Peng! Dua tabrakan dahsyat pun terdengar menarik perhatian penonton. Ketika kedua sosok itu dikirim terbang, kerumunan itu mengungkapkan ekspresi heran. Puh! Kamu benar-benar melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Jadi itu sudah direncanakan. Tak disangka aku benar-benar mempercayaimu dan mengira kamu benar-benar ada di sini untuk membantuku. Bisian membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dia menunjuk ke arah adik laki-laki yang baru saja bergabung dengan timnya dan berkata dengan marah. Aku mengerti sekarang. Jadi itu semua adalah jebakan yang kamu buat. Kakak senior Bi, kamu benar-benar kejam. Tanpa menunggu jawaban adik laki-lakinya, Bisian membuka mulutnya lagi dan berteriak pada Lao Yihong. Dalam waktu singkat, Bisian sudah memahami segalanya. Dia melihat Kuyun juga disakiti oleh adik laki-lakinya yang lain, sementara Lao Yihong selamat dan sehat, dengan senyuman acuh tak acuh di wajahnya. Saat ini, dia menyadari bahwa kedua adik laki-laki itu pasti atas perintah Lao Yihong. Orang yang ingin berurusan dengan mereka sebenarnya adalah Lao Yihong. Sepertinya kakak muda Bi tidak bodoh. Kamu memahami semuanya dengan sangat cepat. Benar, ini semua sudah diatur olehku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak menyadarinya. Lao Yihong mengakui tindakannya tanpa ragu-ragu, seolah dia sangat puas dengan hasil saat ini. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah anda benar-benar diam-diam bersekutu dengan saudara muda Huo? Ku Yun bertanya. Karena Lao Yihong menyerang mereka, itu berarti dia diam-diam bersekutu dengan Huo King. Adik juniorku, kamu salah. Yang bersekutu denganku bukanlah kakak muda Huo, tapi dua adik laki-laki ini. Lao Yihong menggelengkan kepalanya dan menunjuk kedua adik laki-laki yang baru saja melukai Ku Yun dan Bixian. Dia mencibir. Bersekutu dengan mereka. Mengapa demikian? Ku Yun bertanya, masih bingung. Itu karena kamu dan Bixian lebih kuat dan sulit dikendalikan. Kedua adik laki-lakimu lebih mudah dikendalikan. Itu sebabnya dia bersekutu dengan kedua adik laki-lakimu. Kalau aku tidak salah, dia ingin mendapatkan tempat dengan dua adik laki-lakimu. Mereka akan memasuki tanah suci bersama-sama. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengancamnya, dan pada dasarnya dia akan mendapatkan semua keuntungan. Dia tidak hanya ingin berurusan dengan kalian, tapi dia juga ingin berurusan dengan kita selanjutnya. Luo Ping berbicara saat ini, menjawab keraguan Ku Yun. Melalui kejadian tak terduga, Luo Ping sudah menebak niat Lao Yihong. Dia ingin menemukan dua orang yang mudah dikendalikan dan memasuki tanah suci bersama-sama. Sekarang setelah Ku Yun dan Bixian ditangani, Lao Yihong akan mengincar Huo King dan yang lainnya. Tepuk-tepuk-tepuk. Lao Yihong bertepuk tangan dan berkata kepada Luo Ping, Nak, kamu benar-benar pintar. Namun, orang yang terlalu pintar biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Saat Ki Yihong berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ku Yun. Adikku, sekarang setelah kamu mengetahui alasannya, kamu dapat meninggalkan petahutan bambu dengan pikiran tenang. Dan kamu, kakak mudabi. Suara Lao Yihong dipenuhi dengan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tampaknya jika dua orang di seberangnya berkata, tidak, dia akan terus menyerang tanpa ragu-ragu. Selama dia tidak membunuh Ku Yun dan yang lainnya, dia bisa melukai mereka sesuka hatinya. Ketika Ku Yun dan Bi Sian mendengar kata-kata Lao Yihong, wajah mereka yang awalnya marah dipenuhi dengan kepahitan dan kengganan. Lao Yihong, kami akan selalu mengingat apa yang kamu lakukan terhadap kami hari ini. Suatu hari, kami akan membuatmu membayarnya. Saudara mudahuo, saya akan menyerahkan dua orang yang tersisa di tim saya kepada Anda. Saya harap kalian akan bekerja sama dan mengalahkan Lao Yihong dari peta hutan bambu. Bi Sian sangat membenci Lao Yihong. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan untuk memasuki tanah suci. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Dia telah kehilangan peluang besar, jadi Bi Sian tentu saja tidak ingin Lao Yihong mendapatkannya. Karena itu, dia menyerahkan dua pembantunya yang tersisa kepada Huo King, berharap Huo King mampu mengalahkan Lao Yihong dari peta hutan bambu. Aku akan menyerahkan kedua anggotaku padamu juga. Kakak muda Huo, semuanya tergantung padamu. 523 Ai, aku tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengusirnya dari hutan bambu. Kamu ingin mendapatkan warisan tanah suci sendirian. Itu hanya angan-angan. Tanah suci adalah milik istana pembantaian Sein, bukan milikmu. Huo King juga tidak menyangka pertarungan tim akan berkembang ke tahap seperti itu. Dia sangat marah atas upaya Lao Yihong dan tidak ingin dia berhasil. Meskipun tanah suci akan dibuka setelah setiap tahap, masih banyak harta dan warisan di dalamnya. Belum lagi warisan terpenting masih belum diperoleh. Huo King tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Lao Yihong juga khawatir warisan terpenting ini akan dirampas oleh orang lain, jadi dia memasang jebakan. Dia melukai kuyun dan bisian yang paling mengancam, lalu menangani Huo King. Faktanya, tanah suci telah dibuka berkali-kali, namun warisan terpenting ini belum pernah diperoleh. Sudah cukup untuk melihat betapa kerasnya kondisi untuk mendapatkan warisan. Meski begitu, setiap murid yang berkesempatan masuk tanah suci tetap ingin mendapatkan warisan tersebut. Untuk ini, mereka akan melakukan apa saja. Sepertinya kakak muda Huo tidak sabar untuk bertarung. Kalau begitu, kalian berdua harus pergi. Lao Yihong mendesak lagi. Melihat hal ini, bisian dan kuyun hanya bisa mendengus dingin, lalu mengeluarkan jimat mereka dan meninggalkan hutan bambu. Setelah mereka berdua pergi, dua pembantu mereka yang tersisa bergabung dengan tim Huo King. Dengan cara ini, tim Huo King memiliki sepuluh orang. Tim Lao Yihong terdiri dari tujuh orang. Meskipun dia tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan pertarungannya tidak lebih lemah dari tim Huo King. Dua saudara muda, kalian berdua berurusan dengan saudara muda Huo. Tunda saja dia. Lao Yihong berkata kepada kedua saudara mudanya. Meskipun keduanya berada di tahap tengah perubahan iblis, Lao Yihong tahu bahwa mereka tidak bisa menang melawan Huo King, jadi dia hanya meminta mereka untuk menunda Huo King. Ya, kakak senior kuang. Setelah kedua saudara muda itu setuju, mereka segera mengepung Huo King. Aura mereka naik ke puncak. Itu sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya mereka menganggap Huo King. Rekan Daoist, saya harus merepotkan Anda untuk menghadapi delapan orang itu. Dengan kekuatan Anda, seharusnya tidak ada masalah. Lao Yihong berkata kepada empat orang di belakangnya. Keempat orang ini adalah pembantu timnya. Tiga berada di ranah transformasi iblis akhir dan satu berada di ranah transformasi iblis tengah. Ini lebih dari cukup untuk menghadapi tim delapan orang Cheng Biao. Jangan khawatir, kakak Ji. Tidak masalah. Keempat sosok itu juga melintas dan bergegas menuju Cheng Biao dan delapan orang lainnya. Masing-masing dari mereka bertarung satu lawan dua tanpa ragu-ragu. Huo King, Cheng Biao, dan yang lainnya segera mulai bertarung dengan lawan mereka. Situasi saat ini sangat jelas. Itu hanyalah persaingan antara kedua belah pihak. Untuk mendapatkan tempat memasuki tanah suci, kedua saudara muda Huo King secara alami berusaha sekuat tenaga. Mereka tidak menahan serangan mereka terhadap Huo King. Mereka berasal dari sekte yang sama dan mengembangkan teknik budidaya yang sama. Mereka bertiga memegang pedang iblis, melepaskan niat membunuh yang kuat. Mereka menggunakan seni pedang pembantaian hebat yang sama. Sebenarnya, kedua saudara muda Huo King telah berkultivasi jauh lebih lama daripada Huo King. Hanya saja kekuatan mereka lebih rendah daripada Huo King, itulah sebabnya mereka disebut Junior Brothers. Basis budidaya mereka lebih tinggi dari Huo King, dan mereka telah berkultivasi sejak lama. Mereka juga lebih akrab dengan seni pedang pembantaian besar. Jadi, ketika keduanya bergabung, mereka masih mampu melawan Huo King. Jika Huo King ingin mengalahkan kedua saudara mudanya, itu bukanlah perkara mudah. Jadi, kedua belah pihak mulai bentrok sengit. Adapun kelompok delapan Cheng Biao, selain Wu Hun, tujuh lainnya semuanya berada di ranah transformasi iblis pertengahan. Melawan empat pembantu Lao Yihong, meski dua lawan satu, mereka tetap dirugikan. Hanya butuh sedikit waktu bagi mereka delapan untuk dikalahkan. Di seluruh medan perang, hanya Luo Ping dan Lao Yihong yang belum bergerak. Berat, tahukah kamu kenapa aku secara pribadi berurusan denganmu? Lao Yihong memandang Luo Ping dan bertanya dengan tenang. Sederhana sekali, Anda sedang mencari pertengkaran. Luo Ping tersenyum tipis sebagai jawaban. Huff, kamu masih berusaha memenangkan pertarungan kata-kata. Sebentar lagi, aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bicara lagi. Alasan aku berurusan denganmu secara pribadi adalah karena aku merasa kecakapan bertarungmu bahkan lebih hebat daripada kakak senior Huo. Aku yakin penilaian ku tidak salah. Seseorang dengan bakat kultivasi dan kecakapan bertarung yang lebih tinggi daripada saudara muda Huo. Tentu saja, saya ingin menguji secara pribadi seberapa kuat Anda. Lao Yihong mengungkapkan alasan dia secara pribadi berurusan dengan Luo Ping. Dia sebenarnya ingin menguji seberapa kuat kekuatan bertarung Luo Ping. Dia sangat yakin dengan penilaiannya. Dia percaya bahwa kekuatan Luo Ping pasti lebih kuat daripada kekuatan Huo King. Jadi, dia memilih untuk berurusan dengan Luo Ping. He he, terima kasih banyak atas pujiannya. Aku juga ingin melihat apakah reputasimu sebagai ahli nomor satu di generasi muda istana pembantaian suci tidak layak diterima. Kata-kata Luo Ping datang dari lubuk hatinya. Sangat jarang bisa bertukar pukulan dengan ahli nomor satu dari generasi muda sekte iblis kelas satu. Ia juga ingin melihat apakah ada jarak antara dirinya dan lawannya. Hanya dengan menemukan kekurangannya dalam pertempuran dia bisa terus berkembang. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Begitu suara Lao Yihong turun, pedang iblis muncul di tangannya. Di atas pedang iblis, lapisan tebal niat membunuh sangat mencolok. Dengan pedang iblis di tangannya, sosok Lao Yihong bergerak dan langsung muncul secara diagonal di atas Luo Ping. Dalam sekejap, dia menebas puluhan kali. Setiap cahaya pedang mengandung niat membunuh dan niat pedang yang sangat kuat. Di bawah selubung cahaya pedang, ruang di sekitar Luo Ping menjadi gelap dan sunyi senyap. Rasanya seperti neraka, menyebabkan tubuh seseorang terasa dingin dan pikirannya bergetar. Saat lampu pedang menyerang, mereka sudah mengunci Luo Ping. Biarpun dia mencoba menghindar, itu akan sulit. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung. Seni pedang pembantaian hebat memang menakutkan. Niat pedang ini tidak hanya membuat tubuhku terasa dingin, tapi bahkan pikiranku sedikit terpengaruh. Seni pedang Lao Yihong ini bisa dianggap telah mencapai kesempurnaan. Luo Ping sangat terkejut. Niat pedang Lao Yihong dapat mempengaruhi tubuh dan pikirannya. Itu sudah cukup untuk melihat seberapa dalam pemahaman lawannya tentang seni pedang pembantaian besar. Meski terkejut, Luo Ping tetap tenang. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan pedang iblis. Pedang iblis ini dipilih dari cincin penyimpanan yang dia ambil sebelumnya. Itu lebih cocok untuk dia gunakan sekarang. Dengan pedang iblis di tangan, Luo Ping tidak ragu-ragu menggunakan seni pedang tujuh Kongming. Hampir sepuluh ribu cahaya pedang yang kuat muncul pada saat yang sama dan bertemu dengan cahaya pedang Lao Yihong dengan momentum yang tak terkalahkan. Untuk menentukan hasil pertarungan dengan Lao Yihong dalam waktu sesingkat mungkin, Luo Ping hanya bisa menggunakan seni pedang Kongming-12. Meskipun dia tidak terlalu mahir dalam menggunakan seni pedang tujuh Kongming, niat membunuh dan niat pedang yang terkandung dalam hampir sepuluh ribu lampu pedang tidak lebih lemah dari milik Lao Yihong. Selain itu, seni pedang 12 Kongming fleksibel dan memiliki banyak jurus pedang. Itu cukup untuk bersaing dengan seni pedang pembantaian besar Lao Yihong. Seni pedang bocah ini tidak lebih lemah dari milikku. Niat pedang yang dia tunjukkan juga sangat kuat. Dia memang lawan yang kuat. Ketika Lao Yihong melihat serangan Luo Ping, diam-diam dia terkejut. Lampu pedang dari kedua sisi berbenturan sengit di kehampaan. Cahaya yang mengalir tersebar dan ruangan menjadi kacau. Ruang di sekitarnya diselimuti oleh niat membunuh yang kuat. Itu dipenuhi dengan aura pembantaian dan pemusnahan. Dalam lingkungan seperti itu, Luo Ping dan Lao Yihong tidak mengalami fluktuasi apapun. Tanpa ragu-ragu, kedua belah pihak memulai pertempuran sengit lagi. Garis-garis cahaya pedang terbang keluar dari pedang iblis mereka. Mereka terus-menerus berkumpul, bertabrakan, dan menghilang dalam kehampaan. Yang tersisa hanyalah niat membunuh yang tak ada habisnya dan badai spasial yang dahsyat. Selama pertempuran, Luo Ping telah melepaskan cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air. Dia juga meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga batasnya. Hanya dengan cara ini dia dapat menjamin bahwa dia dapat terus menggunakan seni pedang tujuh Kongming. Di sisi berlawanan, Lao Yihong juga memiliki baju besi iblis di tubuhnya. Dia tidak memiliki tubuh fisik seperti Luo Ping, jadi dia hanya bisa mengandalkan baju besi iblis untuk mempertahankan dirinya. Bagaimanapun juga, gerakan pedang kedua belah pihak sangatlah kuat. Mereka tidak hanya harus bertahan melawan serangan cahaya pedang satu sama lain, tetapi mereka juga harus bertahan melawan badai spasial di sekitar mereka. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar banyak pukulan. Namun, masih belum ada pemenang yang jelas. Keduanya cemas dengan situasi ini. Untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin, keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Mereka memperkuat serangan mereka di waktu yang hampir bersamaan, bersiap menggunakan gerakan terkuat mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Tiba-tiba, kumpulan api hijau tua dilepaskan dari tubuh Lao Yihong, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Saat api hijau tua ini muncul, aura seluruh tubuh Ji Yihong tiba-tiba melonjak, hampir meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kemudian, kumpulan api hijau tua ini menyebar sampai ke pedang iblis di tangan Lao Yihong. Saat pedang iblisnya menari, cahaya pedang yang dilepaskan juga diselimuti oleh api. Dengan tambahan lapisan api ini, kekuatan cahaya pedang meningkat pesat. Niat pedang pembantaian menjadi lebih padat, membuat Luo Ping, yang dilengkapi dengan pertahanan penuh, merasakan hawa dingin di hatinya. Sial, untungnya, kesadaran spiritual ku kuat. Kalau tidak, ku rasa aku akan berlutut dan memohon belas kasihan di bawah maksud pedang pembantaian ini. Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang aura Lao Yihong dan peningkatan gerakan ofensifnya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat ledakan yang sebenarnya. Luo Ping tersenyum tipis saat auranya juga meningkat. Segera, tingkatnya naik ke tingkat yang mirip dengan Lao Yihong. Dia diam-diam memobilisasi energi roh dari meridian roh yang menentang surga dan kekuatan esensi sejati dari pusar, memasukkan keduanya ke dalam pedang iblis bersama dengan kekuatan batin sejati miliknya. Ini secara instan meningkatkan kekuatan teknik pedang tujuh gabungan Kong Ming. Meskipun ini bukan pertarungan hidup dan mati, Luo Ping tidak peduli dengan konsekuensinya untuk membantu Huo King memperoleh kemenangan dan memasuki tanah suci istana suci pembantaian untuk mencoba peruntungannya. Dengan pemasukan kekuatan esensi sejati dan energi roh langit dan bumi, teknik pedang tujuh gabungan Kong Ming Luo Ping juga menampilkan maksud pedang halus dengan tajam dan jelas. Hal ini membuat Lao Yihong menjadi rileks dan kecepatan serangannya tanpa sadar melambat. Tidak baik. 524. Ketika Lao Yihong sadar, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Ini adalah pemandangan langka bagi pembangkit tenaga listrik seperti dia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa niat pedang lawannya akan mempengaruhi pikirannya lebih besar daripada niat pedang pembantaiannya. Niat pedang pembantaiannya mengandalkan aura pembunuhan yang kuat untuk menanamkan rasa takut dan kematian di hati lawannya, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Di sisi lain, maksud pedang neter kosong Luo Ping tidak terlihat, melepaskan kondisi pikiran yang halus dan tidak ternoda, menyebabkan lawan tanpa sadar menjadi rileks dan kembali tenang. Kedua tujuan pedang itu bertolak belakang dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Lao Yihong dan Luo Ping serupa, tubuh fisik dan kesadaran spiritual Luo Ping sangat kuat. Dengan demikian, dia mampu menolak maksud pedang pembantaian. Kesadaran iblis Lao Yihong tidak sekuat Luo Ping. Karena itu, dia sejenak bingung dengan pengaruh maksud pedang langit jernih. Meskipun dia terbangun tepat waktu dan tidak tenggelam lebih jauh, waktu yang singkat ini masih cukup baginya untuk jatuh ke dalam keadaan gagal. Kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan antar kelompok besar bisa ditentukan melalui garis tipis. Bahkan kesalahan sesaat pun bisa menentukan hasilnya. Setelah Lao Yihong sadar, dia ingin melancarkan serangan yang dahsyat. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya telah diselimuti oleh segala macam serangan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya berhubungan erat satu sama lain, dan tidak ada celah sama sekali. Mereka sepenuhnya memblokir cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang iblisnya. Di luar serangan ini, lawan yang sulit ditangkap itu menyeringai. Kemudian, dia mengangkat pedang iblisnya tinggi-tinggi ke udara dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Lao Yihong. Api pembantaian, ubah menjadi perisai. Lao Yihong khawatir. Dia segera mengumpulkan semua api hijau tua di tubuhnya di depannya dan mengubahnya menjadi perisai tebal dalam upaya untuk memblokir pedang luoping. Sementara itu, dia mengacungkan pedang iblisnya dan terus menyerang arah ilusi ekstrim. Dia ingin menerobos penghalang ini secepat mungkin agar dia bisa menghindar. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah, meskipun cahaya pedangnya mengandung api pembantaian, tidak mudah untuk menembus berbagai teknik di sekitarnya. Meskipun setiap cahaya pedang dapat menembus banyak teknik, teknik tersebut saling terkait rat. Dalam sekejap, teknik lain akan menggantikannya, tidak memberinya kesempatan untuk menerobosnya. Saat Lao Yihong merasa cemas, perisai yang dibentuk oleh api pembantaian miliknya terkena cahaya pedang luoping. Perisai itu bergetar hebat, itu hanya berlangsung sekejap mata sebelum meledak. Itu berubah kembali menjadi bola api dan tersebar karena hantaman cahaya pedang. Ekspresi Ji Yihong berubah drastis. Dia merasakan cahaya pedang yang menebas ke arahnya. Isinya kekuatan yang membuatnya gemetar ketakutan. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia sebenarnya tidak bisa memikirkan untuk memblokirnya. Bang! Cahaya pedang menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang. Ia terbang beberapa kilometer sebelum akhirnya berhenti dan jatuh tak terkendali ke tanah. Bang! Suara Lao Yihong yang jatuh ke tanah menarik perhatian masyarakat sekitar. Mereka semua menoleh. Ketika mereka melihat kondisi Lao Yihong, mereka semua memasang ekspresi tidak percaya. Meski medan perangnya cukup besar dan kerumunannya cukup jauh dari Lao Yihong, mereka masih bisa merasakan auranya sangat lemah. Wajahnya pucat. Jelas sekali dia terluka parah. Kekalahan telak Lao Yihong berdampak besar pada penonton. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, budidaya Lao Yihong jauh di luar jangkauan mereka. Sekarang, seorang anak yang baru berada pada tahap awal dari negara perubahan iblis telah mengalahkan Lao Yihong dalam waktu yang singkat. Seberapa menakutkankah orang ini? Penonton tidak berani membayangkan. Mereka hanya bisa melihat posisi Luoping, bersiap untuk melihat keadaan orang yang menakutkan ini saat ini. Saat ini, sosok Luoping melintas dan muncul di samping Lao Yihong. Ia berkata dengan dingin, kau kalah. Apakah kau sendiri yang ingin meninggalkan petah hutan bambu, atau kau ingin aku terus menghajarmu hingga kau pergi? Hasil pertempuran telah diputuskan. Lao Yihong terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Luoping tentu saja tidak ragu memintanya meninggalkan petah hutan bambu. Meninggalkan. Hahaha, aku tidak menyangka setelah susah payah merencanakan dan memasang jebakan, pada akhirnya aku tetap dikalahkan. Nak, kamu sangat kuat. Tapi ingat, saat kita keluar, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah Lao Yihong penuh kepahitan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh bocah iblis perubahan negara tahap awal. Namun, dia belum puas. Dia masih ingin mencari kesempatan untuk berurusan dengan Luoping setelah mereka keluar. Dia percaya bahwa lain kali, dia pasti akan mengalahkan Luoping hingga babak belur. Oke, aku akan menunggumu datang menemuiku kapan saja. Luoping tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Dia kemudian melihat ke arah pertempuran di kejauhan. Berhenti. Luoping berteriak. Semua orang berhenti berkelahi dan menoleh. Lao Yihong telah dikalahkan. Apakah menurut Anda perlu untuk terus berjuang? Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah Luoping selesai berbicara, auranya tiba-tiba naik. Tekanan kuat menyebar, menyebabkan para ahli tingkat perubahan iblis tahap akhir merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Mendengar kata-kata Luoping, keempat pembantu Lao Yihong, serta dua adik laki-lakinya, semuanya ragu-ragu. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lao Yihong, jadi tentu saja mereka bukan tandingan Luoping. Mereka awalnya mengira setelah pertempuran, kekuatan Luoping tidak akan mencukupi. Tapi sekarang, dia masih penuh kekuatan. Hal ini menyebabkan ke enam orang itu terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memahami hasil dari melanjutkan pertempuran. Karena itu, ke enam orang itu memandang Lao Yihong, menanyakan pendapatnya. Bagaimanapun, mereka adalah tim Lao Yihong. Tidak perlu terus berjuang, ayo pergi. Setelah Lao Yihong selesai berbicara, dia segera mengeluarkan jimat dan meninggalkan hutan bambu tanpa ragu-ragu. Melihat hal tersebut, enam orang lainnya menghela nafas dalam hati dan juga meninggalkan hutan bambu. Di hutan bambu, hanya tersisa sepuluh orang kelompok Luoping. Setelah melihat Lao Yihong dan yang lainnya pergi, aura Luoping tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuhnya seperti balon kempes, layu dalam sekejap. Di bawah tatapan heran semua orang, Luoping segera duduk bersilah, mengeluarkan beberapa pil obat, dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian, dia mengeluarkan banyak batu roh dan dengan cepat mulai memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, semua orang juga memahami bahwa pada kenyataannya, aura yang ditampilkan Luoping sebelumnya hanyalah sebuah pertunjukan. Itu untuk menakuti Lao Yihong dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar membuat mereka takut. Jika tidak, mereka takut mereka akan terus berjuang, dan hasil akhirnya tidak pasti. Melihat Luoping memulihkan kekuatannya, Huoping dan yang lainnya diam-diam berdiri di samping dan menunggu. Pada saat ini, masih ada waktu yang setara dengan sebatang dupa sebelum akhir pertarungan tim. Mereka sudah mendapatkan kemenangan, jadi tidak perlu khawatir. Bahkan jika Luoping belum memulihkan kekuatannya dan masih dalam kondisi kultivasi, dia masih bisa diteleportasi. Itu tidak akan mempengaruhi hasil mereka. Sambil menunggu, Cheng Biao dan yang lainnya berjalan ke sisi Huo King. Cheng Biao dengan belak-belakan bertanya, Saudara Huo, apa yang harus kita lakukan terhadap keempat orang ini? Haruskah kita mengusir mereka juga? Huo King memandang keempat orang di kejauhan dan berkata, Tidak perlu. Jika kita mengusir mereka, bukankah kita akan bekerja sia-sia? Jika saja tim kita yang tersisa pada akhirnya dan mendapatkan mutiara berharga, maka menurut aturan pertarungan tim, kita perlu mengganti dua tim terakhir untuk meninggalkan diagram hutan bambu. Dengan cara ini, kakak senior Kuang akan termasuk di antara mereka. Dengan mempertimbangkan hasil pertarungan individu, dia pasti akan mendapatkan tempat untuk memasuki tanah suci. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengusir mereka. Karena ada tiga tempat, lebih baik biarkan kakak senior Ku Yun dan kakak senior Bixian mendapatkannya. Bagaimanapun, mereka sedikit lebih baik daripada kakak senior Kuang. Huo King menganalisis situasi saat ini dan tidak berniat mengusir keempat orang itu. Setelah Cheng Biao dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti dan mengangguk setuju. Keempat orang di seberang awalnya merasa segalanya tidak berjalan baik, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Huo King, mereka santai dan menjauhkan diri dari Huo King dan yang lainnya, menunggu Luoping menyelesaikan kultifasinya. Tepat sebelum batas waktu hampir berakhir, Luoping menyelesaikan kultifasinya. Meskipun budidayanya belum pulih ke kondisi puncaknya, kerusakan yang disebabkan pada tubuh fisiknya dengan memobilisasi secara paksa ki roh langit dan bumi serta kekuatan esensi sejati dari vena roh langit dan bumi telah disembuhkan. Melihat Luoping berdiri, Huo King segera menghampirinya dan berkata dengan wajah penuh senyuman, kali ini, semuanya berkat saudara Tan. Kalau tidak, hasilnya akan sangat sulit untuk dikatakan. Terima kasih banyak, kakak Tan. Saat Huo King mengatakan ini, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Luoping merasakan ketulusan dalam kata-katanya dan menjawabnya dengan senyuman. Kak Huo, kamu terlalu baik. Karena aku sudah menerima undanganmu, inilah yang harus aku lakukan. Lagi pula, bukankah kamu sudah membayarku? Selain itu, aku juga ingin memasuki tanah suci sektemu dan merasakannya sendiri. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu tidak mendapat tempat. Apa yang Luoping katakan adalah kebenaran. Terus terang, dia dan Huo King memiliki hubungan majikan karyawan. Tidak perlu berterima kasih padanya. Luoping memang sangat tertarik dengan tanah suci pembantaian. Oleh karena itu, dia secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Huo King mendapatkan tempat. Waktunya habis. Ayo tinggalkan hutan bambu. Huo King tidak berpura-pura menjadi sok. Karena batas waktunya sudah habis, dia mengingatkan semua orang untuk meninggalkan hutan bambu. Semua orang mengeluarkan jimat mereka dan menuangkan yuan iblis mereka ke dalamnya. Sosok mereka melintas dan menghilang dari hutan bambu. Sejak Bisian dan Kuyun keluar dari tempat latihan istana suci dan memberitahu Spidi dan yang lainnya tentang tindakan Lao Yihong, Spidi dan para tetua agak marah. Seharusnya ini adalah kompetisi yang adil, tapi skandal seperti itu telah terjadi di depan banyak orang luar. Sebagai ketua sekte dan tetua sekte setan kelas 1, mereka merasa malu. Kemudian, ketika Lao Yihong juga keluar dari hutan bambu, penonton tidak bisa menahan tawa di dalam hati mereka. Mereka diam-diam mengejeknya. Lao Yihong juga tahu bahwa ketua dan tetua sekte pasti sangat marah padanya. Oleh karena itu, dia berdiri jauh dan tidak mengucapkan sepatah katapun. 525. Ketika Luo Ping dan yang lainnya keluar dari lukisan hutan bambu, mereka memperhatikan bahwa semua orang di tempat latihan sedang melihat mereka. Tatapan ini dipenuhi dengan keterkejutan, kecemburuan, kemarahan dan kebencian. Namun, Luo Ping tidak mempedulikan semua ini. Dia hanya mengikuti di belakang Huo King dan berjalan dengan tenang. Ayah, bagaimana? Sudah kubilang aku akan mendapat tempat, tapi ayah tidak percaya padaku. Apakah ayah percaya padaku sekarang? Begitu Huo King berbicara, mata Luo Ping membelalak. Dia menyadari bahwa Huo King sebenarnya sedang berbicara dengan Fei Chee. Pria yang hebat. Aku tidak tahu dia adalah putra Master Sekte. Ekspresi terkejut Luo Ping terlihat oleh Cheng Biao dan orang lain di sampingnya. Mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya, seolah berkata, Apakah kamu bodoh? Kamu tidak tahu bahwa Saudara Huo adalah putra dari Master Sekte. Haha, aku percaya padamu. Kamu tidak mengecewakanku. Namun, beberapa orang benar-benar mengecewakanku. Fei Chee menyingkirkan lukisan hutan bambu saat dia berbicara dengan Huo King. Dia sangat puas dengan penampilan Huo King. Namun, ketika dia melirik Lao Yihong di kejauhan, dia tidak bisa menahan amarahnya. Lupakan saja, ayah. Karena kompetisi sudah selesai, kita harus mengumumkan hasil akhirnya. Huo King dengan cepat mengubah topik, berharap Fei Chee akan mengumumumkan hasil kompetisi. Baiklah, mari kita umumkan hasilnya. Ekspresi Fei Chee melembut. Berdasarkan hasil pertarungan individu dan tim, terlihat jelas bahwa Huo King, Bixian, dan Ku Yun telah mendapatkan tempat dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat memasuki Tanah Suci. Kalian bertiga bisa memimpin tim kalian ke Tanah Suci dalam tiga hari. Apakah kalian bisa mendapatkan warisan dan harta karun akan bergantung pada keberuntungan kalian? Sedangkan yang lainnya, kamu bisa beristirahat di Sekte selama sehari. Kamu bisa berangkat besok. Karena hanya tiga tim yang berhasil mencapai akhir pertempuran tim, tidak perlu membandingkan jumlah orb yang mereka peroleh. Setelah membuat pengumuman, Fei Chee Sinister Demon menginstruksikan seorang tetua untuk mengatur akomodasi semua orang. Lalu, dia pergi bersama Huo King. Di bawah bimbingan para tetua, yang lain juga meninggalkan tempat latihan. Bahkan Lao Yihong dan murid lainnya juga kembali ke tempatnya masing-masing. Melihat punggung Luoping saat dia pergi, mata Lao Yihong dipenuhi amarah dan kebencian. Dia bersumpah untuk mencari kesempatan agar Luoping membayar harganya. Bukan hanya Lao Yihong yang membenci Luoping. Di antara para pembantu, banyak yang membenci Luoping. Inilah orang-orang yang cincin penyimpanannya dicuri oleh Luoping. Mereka juga ingin mencari peluang untuk membuat Luoping membayar mahal. Namun, mereka tidak cukup kuat dan harus memikirkan cara lain. Orang yang paling bahagia adalah Bixian dan Kuyun. Mereka tidak menyangka akhirnya mendapatkan tempat untuk memasuki tanah suci. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tenggelam dalam kegembiraan untuk waktu yang lama. Bahkan ketika mereka pergi, senyuman masih terlihat di wajah mereka. Luoping dan yang lainnya diinstruksikan oleh tetua untuk mengatur akomodasi bagi murid-murid yang bekerja serabutan di sekte tersebut. Luoping saat ini sedang duduk di kamarnya, mengatur pernapasannya sambil menunggu kedatangan Huo King. Syarat yang dia usulkan terutama adalah memasuki perbendaharaan teknik budidaya Istana Suci Pemusnahan untuk memilih teknik budidaya. Dia percaya bahwa Huo King tidak akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia menunggu dengan tenang di kamarnya. Apa? Anda mengatakan anak itu ingin memasuki perbendaharaan teknik budidaya sekte kami untuk memilih teknik budidaya dan teknik bela diri. Dan dia bahkan ingin memilih yang bermutu tinggi. Iblis cepat bertanya dengan tidak percaya di ruang rahasia. Ayah, ayah tidak perlu menatapku seperti itu. Aku sudah berjanji pada kakak Tan tentang kondisi ini sebelumnya. Awalnya aku tidak bermaksud memberitahumu, tapi sekarang aku merasa harus mendiskusikannya denganmu. Itu karena aku bisa mendapatkan tempat kali ini terutama karena kakak Tan. Terlebih lagi, setelah menyaksikan kekuatannya, menurutku aku sama sekali bukan jenius. Sejak aku bertemu dengannya, berbagai penampilannya telah melampaui ekspektasiku. Ayah, izinkan aku memberitahumu. Huo King kemudian memberitahu iblis cepat segala yang terjadi sejak dia dan Luo Ping bertemu di hutan iblis segudang binatang, dan bagaimana Luo Ping mengalahkan Lao Yihong. Ekspresi iblis cepat berubah terus-menerus saat dia mendengarkan cerita Huo King. Ketika Huo King selesai, dia berpikir keras. Ayah, bagaimana menurutmu? Saudara Tan tidak hanya kuat, tetapi karakternya juga sangat dapat dipercaya. Saya selalu rajin berkultivasi, tetapi saya tidak mempunyai teman yang dapat dipercaya. Kakak Tan harus menjadi yang pertama. Lagi pula, kakakak Tan adalah seorang kultifator nakal. Dia sendirian, jadi dia tidak akan punya niat buruk. Karena aku sudah berjanji padanya, ayah, biarkan dia masuk ke perbendaharaan teknik budidaya untuk memilih. Setelah Huo King selesai berbicara, dia sekali lagi mencoba membujuk iblis cepat. Dimencepat memandang Huo King dengan ekspresi yang bertentangan. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi ragu-ragu. Setelah beberapa lama, dia berkata, mendengarkanmu, bakat dan kekuatan kultifasi anak ini memang berada di atasmu. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultifator nakal, yang membuatnya semakin mengerikan. Karena kamu sudah berjanji padanya, biarkan dia masuk ke perbendaharaan teknik budidaya untuk memilih. Dia bisa memilih teknik budidaya dan teknik bela diri apapun di bawah kelas tujuh. Dimencepat segera menyetujui permintaan Huo King dan mengizinkan Luo Ping memasuki perbendaharaan teknik budidaya untuk memilih teknik budidaya. Ketika Huo King mendengar ini, dia segera tersenyum cerah dan berkata kepada iblis cepat, Terima kasih, ayah. Saya akan memberitahu saudara Tan sekarang dan membawanya ke perbendaharaan teknik budidaya. Ayah, berikan saya kuncinya. Huo King tidak sabar untuk meminta kunci perbendaharaan teknik budidaya. Speedy Demon segera mengeluarkan kunci seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Huo King. Hati-hati, awasi dia. Flying Fian memperingatkan untuk terakhir kalinya. Aku tahu, ayah, aku pergi sekarang. Huo King dengan senang hati meninggalkan ruang rahasia. Anak ini benar-benar bukan orang biasa. Dia benar-benar membuat Kinger berubah begitu banyak. Dia belum pernah sesantai ini sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa kita harus mengorbankan anak ini untuk budidaya Kinger. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan teknik budidaya sekte kita? Begitu dia memasuki tanah suci dalam tiga hari, dia masih akan dikorbankan untuk pedang Kinger. Untung dia mati. Jika Kinger terus berhubungan dengannya terlalu lama, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Speedy Demon sendirian di ruang rahasia dan berbicara pada dirinya sendiri. Awalnya, dia setuju untuk membiarkan Luo Ping memasuki perbendaharaan teknik budidaya karena dia tahu bahwa Luo Ping pasti akan mati di tanah suci. Apa gunanya bagi seseorang yang akan mati, bahkan jika dia memperoleh teknik budidaya dan teknik bela diri sekte mereka? Saudara Tan, izinkan saya memberi tahu Anda sebuah kabar baik. Ayah saya telah setuju untuk membiarkan Anda memasuki perbendaharaan teknik budidaya untuk memilih teknik budidaya dan teknik bela diri Anda. Lihat, ini adalah kuncinya. Di kamar Luo Ping, Luo Ping masuk dan berkata kepada Luo Ping dengan senyuman di wajahnya. Dia kemudian menunjukkan kunci kepada Luo Ping. Benarkah? Bagus sekali. Sudah kubilang, Saudara Huo, kamu pasti punya cara. Luo Ping juga berkata dengan wajah gembira. Namun, dia merasa keadaan Luo Ping saat ini sangat aneh. Ketika mereka membicarakan kondisinya, wajah Luo Ping penuh kengganan. Tapi sekarang, dia sangat bahagia. Luo Ping tidak dapat memahami perubahan sikapnya. Selain itu, Luo Ping tidak menyangka Speedy Demon akan langsung menyetujuinya. Hanya dalam waktu singkat sejak Huo King dan Speedy Demon pergi. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia sangat senang selama dia mencapai tujuannya untuk memasuki perbendaharaan teknik budidaya di Istana Pembantaian Sein. Aku juga tidak menyangka ayah akan langsung menyetujuinya. Sebenarnya, aku berencana mencuri kuncinya secara diam-diam, tapi sekarang aku tidak perlu melakukannya. Ayo pergi, Saudara Tan. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi ke perbendaharaan teknik budidaya sekarang. Huo King juga tidak mengerti mengapa ayahnya begitu mudah menyetujuinya. Namun, itu tidaklah penting. Yang penting dia tidak akan dihukum karena mencuri kunci. Dalam suasana hati yang baik, Huo King segera mendesak Luo Ping untuk pergi ke perbendaharaan teknik budidaya. Baiklah, ayo pergi. Luo Ping tentu saja tidak keberatan. Dengan demikian, mereka berdua meninggalkan ruangan dan terbang ke arah perbendaharaan teknik budidaya. Karena Slaughter Sein Palace mencakup area yang luas, keduanya terbang dalam waktu yang lama sebelum akhirnya tiba di Chultivision Technique Treasury. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi, hanya ada satu aula yang luas dan megah. Pintu aula setinggi 50 hingga 60 kaki, menunjukkan luar biasa tempat ini. Di kedua sisi pintu ada dua orang tua dengan basis budidaya mendalam yang duduk bersila di tanah. Meskipun kedua tetua tidak memancarkan fluktuasi aura apapun, Luo Ping yakin bahwa mereka adalah tetua dari istana pembantaian Sein. Hanya ada dua orang yang menjaga tempat penting tersebut. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi budidaya kedua lelaki tua ini dan seberapa kuat mereka. Kedua tetua itu tiba-tiba membuka mata mereka yang sedikit tertutup. Empat sinar cahaya tajam menimpa Luo Ping dan Tan King, menyebabkan Luo Ping merasa sedikit kedinginan. Seperti yang diharapkan dari ahli tingkat penatua. Luo Ping bahkan lebih yakin bahwa kedua tetua di depannya adalah tetua dari istana pembantaian Sein. Selain itu, mereka adalah tetua dari alam Dongsu. Jadi itu King Er, ada urusan apa kamu di sini? Apakah anda di sini untuk memilih teknik budidaya? Salah satu tetua jelas sangat menyayangi Huo King. Nada suaranya sangat ramah. Paman Wang, kamu salah paham. Saya di sini bukan untuk memilih teknik kultivasi. Saudara Tan di sini untuk memilih satu. Ini adalah kunci ayah saya. Coba lihat. Huo King mengeluarkan kuncinya lagi. Kedua tetua di seberangnya terkejut saat melihatnya. Mengalihkan pandangan mereka dari kunci, kedua tetua itu mengukur Luo Ping pada saat yang bersamaan. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Namun, karena Master Sekte telah memberi mereka izin, mereka tidak meminta terlalu banyak. Karena itu, Sang Tetua berkata lagi, Baiklah kalau begitu. King Er, letakkan kuncimu di celah tengah pintu. Huo King mengangguk dan berjalan ke depan pintu. Dia menempatkan kunci di slot tengah. Ada dua slot kosong di kedua sisi pintu. 526. Setelah kedua tetua memasukkan kunci ke dalam slot yang tersisa, cahaya kuning menyelaukan segera terpancar dari pintu. Lapisan batas kuning yang samar-samar terlihat muncul di sekeliling aula, sepenuhnya melindungi aula besar. Luo Ping tidak terlalu terkejut saat melihat batas pertahanan yang begitu besar. Bagaimanapun, Slaughter Saint Palace adalah Sekte Iblis kelas 1. Wajar jika mereka memiliki formasi setingkat ini. Formasi tingkat ke-8. Saya rasa tidak ada orang yang bisa menembus batas pertahanan seperti itu. Terlebih lagi, kita berada di Sekte. Sungguh sia-sia menggunakannya untuk ketenangan pikiran. Sekilas Luo Ping dapat mengetahui bahwa formasi pertahanan di depannya adalah formasi tingkat 8. Namun, level formasi ini pada dasarnya tidak berguna. Itu hanya digunakan sebagai tindakan pencegahan. Boom! Pintu aula perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Saat pintu terbuka, sebuah celah muncul di batas pertahanan di depan Luo Ping dan yang lainnya. King Er, bawa anak ini masuk. Kamu hanya punya waktu setengah jam. Terlepas dari apakah kamu telah memilih teknik kultivasi yang cocok atau tidak, kamu harus keluar. Salah satu tetua berkata kepada Luo Ping. Baiklah, terima kasih, Pak Aman. Setelah mengatakan itu, Luo Ping membawa Luo Ping ke aula. Dua tetua yang tersisa memandang punggung mereka dengan tidak percaya. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal. Bagaimana dia bisa membuat kakak muda Sekte Master setuju untuk membiarkan dia memilih teknik kultivasi. Hal seperti itu tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ya, saya ingat terakhir kali orang luar memasuki perbendaharaan teknik budidaya. Itu adalah Master Iblis terkenal dari Sekte Iblis kami. Saat itu, kami meminta bantuan padanya. Itu sebabnya kami setuju untuk membiarkan dia masuk dan memilih sebuah teknik kultivasi. Tapi anak ini, huh, karena ini adalah keputusan Master Sekte adik muda, pasti ada alasannya. Kita hanya perlu menjaga tempat ini. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Setelah beberapa kata percakapan, kedua sesepu berhenti berbicara. Mereka duduk bersila di kedua sisi pintu dan memejamkan mata untuk beristirahat. Kekuatan kelas satu memang berbeda. Perbendaharaan teknik budidaya ini sungguh mengesankan. Setelah memasuki perbendaharaan metode budidaya dan melihat pemandangan di dalamnya, Luo Ping tidak bisa menahan pujian di dalam hatinya. Tidak hanya seluruh perbendaharaan teknik budidaya yang luas, perabotan dan tata letaknya bahkan lebih mengagumkan. Deretan rak yang menyimpan teknik budidaya dan keterampilan bela diri sebenarnya semuanya berbentuk pedang iblis. Sebuah kotak hitam pekat ditempatkan di atas masing-masing pedang iblis yang didirikan di tanah. Selain itu, hanya ada satu pedang iblis di setiap kotak. Di dalam perbendaharaan metode budidaya, ada banyak pedang iblis. Sekilas, itu hanyalah lautan pedang. Desain yang begitu cerdik membuat Luo Ping tanpa sadar memperlihatkan ekspresi takjub. Bagaimana, saudaratan, apakah perbendaharaan metode budidaya sekte kita baik-baik saja? Huo King bertanya sambil tersenyum saat melihat ekspresi Luo Ping. Ini terlalu mengesankan. Kekuatan yang besar memang merupakan kekuatan yang besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat saya bayangkan. Untuk mencocokkan identitasnya sebagai kultifator longgar, Luo Ping berpura-pura terkejut saat berbicara. Ekspresinya begitu tulus sehingga Huo King tidak meragukannya sama sekali. Kalau begitu kakak Tan bisa mulai memilih. Aku akan menunggumu di sini. Huo King mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, tolong, menunjukkan bahwa Luo Ping dapat memilih metode budidaya dan keterampilan bela diri sendiri. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Huo untuk menunggu di sini. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia langsung masuk. Tatapannya menyapu kotak hitam, dengan cepat menelusuri nama dan pengenalan metode budidaya ini. Di luar setiap kotak hitam terdapat piring yang mencatat nama dan pengenalan singkat metode budidaya di dalam kotak. Tatapan Luo Ping menyapu kotak hitam kedua sekte tersebut. Namun, tidak satupun dari metode budidaya dan keterampilan bela diri ini yang dapat memuaskannya. Dalam perjalanan ke sini, Huo King telah memberitahu Luo Ping bahwa dalam perbendaharaan metode budidaya, metode budidaya dan keterampilan bela diri tingkat tinggi terletak di dalam. Hanya ada beberapa metode budidaya tingkat rendah di luar. Oleh karena itu, Luo Ping hanya melihat sekilas dan langsung menuju ke posisi paling dalam. Saya awalnya berpikir bahwa saya hanya dapat memilih metode budidaya level 6 dan keterampilan bela diri paling banyak. Saya tidak menyangka bahwa iblis jahat terbang akan mengizinkan saya memilih metode budidaya level 7. Saya benar-benar tidak tahu mengapa. Namun, karena dia setuju, saya tidak akan sopan. Lalu saya akan langsung ke metode budidaya dan keterampilan bela diri level 7. Ini akan menghemat waktu saya. Luo Ping langsung mengunci pandangannya pada metode budidaya dan keterampilan bela diri level 7. Karena pihak lain telah setuju, dia tentu akan memilih yang terbaik. Setelah beberapa saat mencari dengan cermat, Luo Ping telah memeriksa banyak metode budidaya dan keterampilan bela diri level 7. Dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Istana suci pembantaian benar-benar sesuai dengan namanya. Sebagian besar metode budidaya dan keterampilan bela diri di sini sederhana dan langsung. Mereka ganas dan mematikan. Aura pembunuhnya sangat kuat. Luo Ping melihat bahwa pengenalan metode budidaya dan keterampilan bela diri penuh dengan aura pembunuh. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun ada banyak rak pedang iblis di perbendaharaan metode budidaya, karena luasnya, jarak antar rak masih sangat jauh. Selain itu, setiap kotak hitam akan memblokir kekuatan pikiran ilahi untuk mencegah pemilih mengintip metode budidaya di dalamnya. Oleh karena itu, jika Luo Ping ingin menelusuri seluruh metode budidaya dan keterampilan bela diri level 7, itu pasti akan memakan waktu lama. Dia hanya punya waktu setengah jam, jadi wajar saja, dia tidak mungkin begitu buta. Oleh karena itu, Luo Ping langsung pergi ke tempat di mana metode budidaya tingkat 7 dan metode budidaya tingkat 8 berpotongan. Secara logika, metode budidaya dan keterampilan bela diri tingkat 7 yang ditempatkan di tempat di mana metode budidaya dan keterampilan bela diri tingkat 2 berpotongan pasti akan lebih langka dan lebih berharga. Tentu saja, mereka akan lebih kuat. Saat Luo Ping berjalan beberapa langkah, matanya tiba-tiba tertarik pada rak pedang iblis di dekat dinding. Dia segera berhenti bergerak. Rak pedang iblis juga merupakan deretan metode budidaya level 7. Namun, letaknya di sisi tembok dan agak tidak mencolok. Apalagi raknya tertutup lapisan debu tipis. Fenomena aneh ini membuat Luo Ping sangat penasaran. Di tempat seperti perbendaharaan metode budidaya yang terisolasi dari debu dan kotoran, dan para murid sering datang untuk memilih metode budidaya, bagaimana mungkin kotak hitam berdebu tidak menarik perhatiannya. Agaknya, metode budidaya di rak ini sudah lama terbengkalai, sehingga ada debu. Metode budidaya macam apa itu? Bagaimana bisa muncul di perbendaharaan metode budidaya istana suci pembantaian dan tidak diperhatikan oleh murid-murid mereka? Luo Ping sangat penasaran. Kakinya tanpa sadar bergerak mendekat. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa kata-kata di tanda itu tertutup debu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka debu dari tanda itu. Baru setelah itu dia melihat nama dan pengenalan metode budidaya pada papan nama. Keterampilan siklus ilahi untuk sementara merupakan metode budidaya tingkat 7. Praktisi harus membuka semua meridian dan lubang untuk mempraktikannya. Setelah mempraktikannya, meridian dan lubang di tubuh akan menyatu menjadi satu, seperti bintang di langit. Siklusnya tidak akan ada habisnya, dan kekuatannya akan meningkat setiap saat. Hanya dalam dua kalimat singkat, Luo Ping mampu menggambarkan aspek magis dari metode budidaya ini. Setelah Luo Ping melihatnya dengan jelas, dia sangat bersemangat, tidak mampu menahan kegembiraannya. Pantas saja tidak ada yang peduli dengan metode budidaya ini. Ternyata kondisi untuk mempraktikannya sangat keras. Tidak mudah untuk membuka semua meridian dan lubang. Kalau dipikir-pikir, saya sungguh beruntung telah membuka semua meridian dan lubang di tubuh saya. Sangat tepat bagi saya untuk berlatih metode kultivasi ini. Benar saja, ketika ada kesempatan, saya tidak bisa menghentikannya. Metode budidaya yang telah lama tertutup debu di Istana Pembantaian Suci sebenarnya telah menunggu saya. Baiklah, saya akan memilih yang ini. Luo Ping sangat gembira. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak hitam di depannya. Setelah membukanya, metode budidaya jade slip terungkap. Meski kotak hitamnya tertutup debu, slip giok metode budidaya masih seterang baru. Luo Ping mengeluarkan jade slip yang seperti batu giok tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok lainnya dan menyalin metode budidaya keterampilan siklus ilahi. Kemudian, dia mengembalikan jade slip yang seperti batu giok ke dalam kotak hitam. Setelah meletakkan kembali kotak hitam itu kerak, Luo Ping memegang slip gioknya dan terus mencari keterampilan bela diri. Segera, dia menemukan keterampilan bela diri yang memuaskannya. Lalu, dia kembali ke sisi Huo King. Saya lupa bahwa saudara tan sebenarnya telah membuka semua meridian dan celah. Tidak heran jika Anda memilih metode kultivasi yang tidak diperhatikan oleh siapapun di sekte kami. Sepertinya saudara tan dan saya ditakdirkan untuk saling mengenal. Saudara tan ditakdirkan untuk mendapatkan metode budidaya ini. Selamat, saudara tan. Ketika Luo Ping memilih keterampilan siklus ilahi, Huo King tiba-tiba teringat bahwa Luo Ping telah membuka semua meridian dan celah. Meskipun dia telah melihat Luo Ping menggunakan keterampilan misterius ilusi ekstrim dan semua lubang di tubuhnya melepaskan cahaya pada saat yang sama, Luo Ping hanya berpikir bahwa itu adalah gerakan khusus yang dikembangkan Luo Ping. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ini adalah hasil dari terbukanya meridian dan lubang Luo Ping. Dia juga mengerti mengapa Luo Ping memilih skill siklus ilahi. Itu adalah metode kultivasi yang dibuat khusus untuknya. Terima kasih, saudara Huo benar. Mungkin memang sudah ditakdirkan bahwa kita saling mengenal. Baiklah, karena saya sudah memilih metode budidaya dan keterampilan bela diri, ayo tinggalkan tempat ini. Setelah Luo Ping mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia segera berjalan menuju pintu perbendaharaan metode budidaya. Dia tidak menyadari bahwa Huo King, yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tampaknya ada tatapan rumit di matanya. Melihat Luo Ping pergi, Huo King pun mengikutinya. Kedua tetua yang menjaga di luar membuka mata mereka lagi dan pergi menyambut mereka. Kamu menyelesaikan pilihanmu dengan sangat cepat. Kamu cukup gesit. Salah satu tetua berkata, Terima kasih, Paman. Karena kakak Tan telah selesai memilih, King Er dan kakak Tan akan pamit. Selamat tinggal, Paman. Setelah Huo King berkata dengan hormat, dia mengeluarkan kunci pintu. Bagus, King Er, kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Kami menaruh harapan besar padamu. Tetua lainnya berkata sambil tersenyum. Dimengerti, Paman. Setelah Huo King mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Luo Ping. Setelah mereka terbang menjauh dari puncak gunung, kedua sesepu memasuki perbendaharaan metode budidaya untuk memeriksanya. 527. Anak ini benar-benar memilih keterampilan ilahi siklus surgawi. Mungkinkah dia orang dengan meridian terbuka? Seharusnya begitu. Jika tidak, memilih keterampilan ilahi siklus surgawi hanya akan bernilai kecil dan tidak mungkin untuk dikembangkan. Justru karena kondisi budidaya yang keras dari keterampilan ilahi siklus surgawi maka untuk sementara ditetapkan sebagai A teknik budidaya tingkat 7. Faktanya, nilai dan kekuatan dari rangkaian teknik budidaya ini jauh melebihi itu. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada anak ini, pencapaiannya di masa depan pasti akan beragam. Ini juga merupakan kesempatan bagi kinger untuk mengenal orang ini. Kedua sesepu berdiri di rak keterampilan ilahi siklus surgawi dan berbicara satu sama lain selama beberapa saat sebelum meninggalkan perbendaharaan teknik budidaya. Mereka mengeluarkan dua kunci pintu Aula dan batas pertahanan Aula menghilang lagi. Luo Ping dan Huo King berpisah setelah meninggalkan perbendaharaan teknik budidaya. Luo Ping kembali ke kamarnya. Setelah membuat batas pertahanan di dalam ruangan, Luo Ping mengeluarkan dua jade slip dan membenamkan kekuatan pikiran ilahi ke dalam salah satu jade slip untuk dibaca. Slip diok ini berisi teknik budidaya keterampilan ilahi siklus surgawi yang telah dia salin. Meskipun hanya ada tiga hari sebelum memasuki tanah suci, dia masih perlu mengolahnya sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, Luo Ping telah membaca isi teknik budidaya dengan cermat. Ia merasa pilihannya sangat tepat dan bijaksana. Ternyata rangkaian teknik budidaya ini sebenarnya adalah teknik budidaya yang diturunkan dari zaman dahulu. Belakangan diperoleh oleh pendiri Istana Suci Pemusnahan. Meski tidak bisa mengolahnya, namun tetap diturunkan dari zaman dahulu. Dan tetap di sekte tersebut. Itu juga karena kondisi budidaya rangkaian teknik budidaya ini terlalu keras sehingga dengan enggan ditetapkan sebagai teknik budidaya tingkat tujuh. Menurut teknik budidaya, setelah dikembangkan ke tahap lanjut, meridian dan lubang tubuh dapat berevolusi menjadi versi mini dari diagram bintang siklus surgawi. Kedengarannya cukup kuat. Jika saya benar-benar dapat mengembangkan diagram bintang siklus surgawi di dalam tubuh, saya memperkirakan kekuatan ofensif dan defensif akan mencapai tingkat yang luar biasa. Luo Ping memahami asal-usul dan nilai keterampilan ilahi siklus surgawi dari Slip Giok. Dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah teknik budidaya yang diturunkan dari zaman kuno. Di bawah kegilaan budidaya pada zaman kuno, metode budidaya yang diturunkan secara alami sangat kuat. Masing-masing dari mereka pasti akan diperebutkan oleh semua orang. Jika bukan karena metode kultivasi ini istimewa, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, setelah metode budidaya ini dikuasai, kekuatannya akan luar biasa. Evolusi diagram bintang siklus surgawi setara dengan memiliki langit berbintang yang luas di dalam tubuh. 365 titik akupuntur berhubungan dengan 365 bintang utama dari siklus surgawi, sedangkan titik akupuntur meridian yang tersisa berhubungan dengan bintang-bintang yang tersisa dari siklus surgawi. Meskipun diagram bintang siklus surgawi di tubuhnya terus berputar, itu dapat meningkatkan kekuatannya kapan saja. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang tidak pernah berakhir. Kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan sangat kuat. Meskipun Luoping tidak tahu seberapa kuatnya dia setelah mengolahnya ke tahap kesuksesan besar, ketika dia melihat pengenalan di Slip Giok, darahnya mendidih dan suasana hatinya melonjak. Ayo mulai berkultivasi sekarang. Luoping berbisik. Dia segera mengeluarkan banyak batu roh dan menempatkannya di depannya. Kemudian, dia mulai berkultivasi sesuai dengan metode budidaya keterampilan ilahi siklus surgawi. Saat Luoping berkultivasi, ki iblis yang kaya yang terkandung dalam batu roh secara bertahap diserap olehnya. Kemudian, perlahan-lahan memasuki tubuhnya melalui 365 titik akupuntur. Batu roh di ruang sekte iblis berisi ki iblis yang cocok untuk budidaya sekte iblis. Batu roh yang diambil Luoping semuanya diambil dari sekte iblis di petah hutan bambu. Karena orang-orang itu adalah putra surga yang bangga dari berbagai sekte, banyak batu roh di dalam cincin penyimpanan adalah batu roh kelas atas. Iblis ki yang terkandung di dalamnya sangat murni. Setelah ki iblis memasuki titik akupuntur Luoping, ia tidak menyatu ke pusar seperti metode kultivasi yang ia kembangkan di masa lalu. Sebaliknya, itu beredar di meridian dan titik akupunturnya, mirip dengan keterampilan ilahi cendana. Saat ki iblis beredar, meridian dan titik akupuntur Luoping secara bertahap melebar dan menguat kembali. Alasan mengapa kekuatan fisik sekte iblis jauh melebihi ras manusia adalah karena ki iblis yang mereka serap mengandung sifat korosif dan destruktif. Mereka harus mengandalkan tubuh yang kuat untuk menopangnya. Meskipun tubuh fisik Luoping sudah sangat kuat, ia masih melebar dan diperkuat lagi setelah menyerap devil ki. Saat Luoping berkultivasi, jumlah batu roh di depannya berangsur-angsur berkurang. Pada saat yang sama, budidaya keterampilan ilahi siklus surgawi menjadi semakin lancar. 365 titik akupuntur di tubuhnya sudah dipenuhi tetesan ki iblis. Iblis ki menjadi lebih murni di setiap siklus. Meskipun belum sepenuhnya berubah menjadi yuan iblis, selama dia terus berkultivasi, transformasi akan segera selesai. Luoping benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Setelah batu roh di depannya terserap seluruhnya, batu itu akan segera terisi kembali. Dengan cara ini, ia terus berkultivasi selama tiga hari. Tiga hari kemudian, lebih dari 30 orang berkumpul di lembah istana suci penipisan. Dimen terbang berdiri di depan orang banyak dengan ekspresi serius dan tatapan membara. Di belakangnya, selain beberapa tetua, ada juga Hua King, Bixian, dan Kuyun. Mereka semua memandangi gua di depan mereka dengan ekspresi gembira. Gua itu terletak di kaki gunung rendah di lembah. Ada sebuah tablet batu di salah satu sisi gua. Tiga kata yang berani dan kuat tertulis di atasnya, Gua penipisan. Gua penipisan adalah tempat suci istana suci penipisan. Itu sudah ada sejak berdirinya istana suci. Ada harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Setiap kali dibuka, para murid yang masuk akan mendapat imbalan besar. Pembukaan gua di Semeshen tidak teratur. Namun, selalu ada firasat sebelum dibuka. Para murid istana suci di Semeshen akan memiliki cukup waktu untuk bersaing menentukan jumlah orang yang akan memasuki gua. Setiap kali istana dibuka, tidak hanya para murid istana suci penipisan yang akan mendapatkan keuntungannya, namun banyak murid sekte luar juga akan kehilangan nyawa mereka. Semuanya telah menjadi pengorbanan bagi para murid istana suci penipisan. Kali ini sama saja, Luo Ping dan yang lainnya hanya pergi untuk mempersembahkan korban pada pedang Huo King dan rekan-rekan muridnya. Nasib mereka telah lama sesuai dengan ekspektasi iblis terbang dan para tetua. Tetua, ayo kita serang bersama. Atas perintah Flying Demon, dia dan para tetua di belakangnya bergerak pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka melepaskan aliran yuan iblis yang melesat menuju gua di depan mereka. Batas pertahanan langsung muncul. Ketika aliran yuan iblis mendarat di perbatasan, iblis terbang dan para tetua sama sekali tidak terpengaruh. Mereka terus menyuntikkan yuan iblis ke dalam perbatasan. Setelah beberapa saat, batas itu menghilang dan batas baru muncul. Pada saat ini, Shrek dan para tetua segera mengubah arah yuan iblis mereka. Beberapa aliran yuan iblis sekali lagi terhubung dengan perbatasan. Mereka terus menyuntikkan yuan iblis ke dalam perbatasan. Setelah mengulangi proses ini, Demon terbang dan para tetua akhirnya berhenti. Gua penipisan hanya akan dibuka selama sebulan. Kamu harus keluar sebelum waktunya habis. Kalau tidak, kamu mungkin akan tetap berada di dalam selamanya. Setelah gua penipisan ditutup, bahkan para tetua dan aku tidak akan bisa membukanya. Baiklah, kamu boleh memasuki gua penipisan. Di dalam sangat berbahaya, tapi ada banyak harta karun. Semuanya akan bergantung pada keberuntunganmu. Iblis terbang berbalik dan berbicara kepada huo king dan yang lainnya. Namun, pandangannya tertuju pada huo king dan dua lainnya. Dia sangat prihatin dengan huo king. Huo king hanya menjawab dengan senyuman meyakinkan. Bersama bisian dan kuyun, dia memimpin kelompok itu ke dalam gua. Melihat kelompok itu telah menghilang, iblis terbang memberikan beberapa instruksi kepada para tetua dan membiarkan mereka berjaga. Cahaya di dalam gua agak redup, tapi itu tidak mempengaruhi luo king dan yang lainnya sama sekali. Mereka dengan hati-hati berjalan sekitar 10 mil tanpa menemui bahaya apapun. Mengapa kita belum menemui bahaya apapun? Saya menjadi sedikit gugup. Seseorang di antara kerumunan itu mengerutu, dan yang lain merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, gua penipisan adalah tanah suci istana suci penipisan. Itu sudah ada selama hampir 1 juta tahun, tetapi masih banyak harta dan warisan. Orang bisa melihat betapa berbahayanya hal itu. Tidak mudah mendapatkan harta dan warisan. Oleh karena itu, meskipun mereka semua jenius dan jenius, mereka tetap sangat waspada. Namun kini, setelah berjalan puluhan mil, masih belum ada bahaya. Hal ini membuat mereka gugup dan khawatir. Bahaya yang tidak diketahui seringkali merupakan bahaya yang paling menakutkan. Mereka telah berjaga-jaga selama ini, tidak berani bersantai sedikitpun. Mereka khawatir bahaya akan tiba-tiba menimpa mereka. Semakin lama bahaya tidak muncul, mereka semakin merasa tidak nyaman. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Gua penipisan sangatlah luas. Wajar jika kita tidak menemui bahaya apapun karena kita baru berjalan sejauh 10 mil. Jangan menjadi tidak sabar. Mungkin ada bahaya di depan. Lebih baik waspada. Jangan lengah untuk menghindari kecelakaan. Meskipun Bisian belum pernah berada di gua penipisan sebelumnya, sebagai murid istana suci penipisan, dia memiliki pemahaman tentang gua penipisan. Setelah mendengar perkataannya, orang yang mengeluh tadi tidak berkata apa-apa lagi. Rombongan terus berjalan lebih jauh ke dalam gua. Luoping memasang pelindung dan menutupi seluruh tubuhnya dengan divine sensenya. Dia tentu saja tidak berani ceroboh di tempat seperti ini. Dia mempertahankan kewaspadaannya setiap saat. Kelompok itu maju beberapa mil lagi. Tiba-tiba, serangkaian suara mendengung terdengar dari depan, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan dengan cermat mendengarkan suara di depan mereka. Masing-masing dari mereka memperluas indera iblis mereka sejauh yang mereka bisa dan mulai menyelidiki situasinya. Luoping juga memperluas divine sensenya tanpa ragu-ragu. Itu memanjang beberapa mil sebelum akhirnya mencapai lokasi suara mendengung. Ini, jika aku tidak salah, mereka seharusnya adalah binatang iblis terbang kecil. Aku hanya tidak tahu jenis binatang apa mereka. 528. Ah, aku tahu. Kalau tidak salah, yang di depan pasti, lebah berwajah manusia. Lebah ini sangat aneh. Tidak hanya berwajah manusia, tapi juga sangat beracun. Lebah yang tidak memiliki cukup racun. Budidaya akan mati seketika. Bahkan jika budidaya seseorang cukup kuat untuk menahannya, seseorang harus berhati-hati setiap saat. Lebah berwajah manusia ini adalah binatang iblis yang hidup berkelompok. Jumlah mereka banyak dan sangat sulit untuk dihadapi. Huo King tiba-tiba memikirkan hal ini dan segera mengingatkan semua orang. Setelah mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ini karena ada beberapa aura yang sangat kuat di depan mereka. Meskipun hanya ada beberapa aura yang kuat, begitu mereka dikelilingi oleh lebah berwajah manusia, mereka pasti akan berada dalam pertempuran yang sulit. Jika mereka menjadi sasaran beberapa aura ini, itu akan merepotkan. Para pemuja sekte iblis telah lama mendengar tentang racun lebah berwajah manusia. Tentu saja, mereka takut dan tidak mau mencobanya. Huff, apa yang perlu ditakutkan? Jumlah kita banyak sekali. Tidak bisakah kita menghadapi lebah berwajah manusia ini? Entah sudah berapa kali para murid istana suci pembantaian memasuki gua pembantaian. Lebah berwajah manusia ini pasti sudah dibunuh sejak lama. Sisanya mungkin hanya sisa-sisa kekuatan mereka. Mereka tidak akan menjadi masalah. Meskipun budidaya Cheng Biao tidak dianggap kuat di antara kelompok, keberaniannya tidak kecil. Dia langsung berkata tanpa rasa takut. Saudara Cheng benar, kita semua adalah murid luar biasa dari sekte kita masing-masing. Mengapa kita harus takut pada lebah berwajah manusia ini? Karena kita di sini untuk mencoba peruntungan, tentu saja kita harus menghadapi beberapa bahaya. Bukankah semua orang mengatakan bahwa bahaya akan datang lebih cepat? Sekarang, Anda harus merasa tenang. Huo King juga setuju. Sepertinya aku terlalu gugup sebelumnya. Kita baru saja bertemu dengan beberapa lebah berwajah manusia dan auraku melemah. Bagaimana kita akan menghadapi bahayanya nanti? Aku harus menunjukkan aura dominanku dan membunuh lebah berwajah manusia itu. Aku adalah pakar dari sekte iblis jahat. Seseorang di tim Bishan berkata dengan nada mencela diri sendiri saat auranya bergetar. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali kondisinya yang mendominasi dan sulit diatur. Perubahan orang ini berdampak pada orang lain. Aura para skyprite juga meningkat saat aura dominan mereka kembali. Dengan sikap tak kenal takut, mereka menghadapi lebah berwajah manusia di depan mereka. Deng, dengungan, dengungan. Tawon berwajah manusia sangat cepat. Dalam waktu singkat ketika semua orang berbicara, tawon berwajah manusia di depan mereka telah muncul di hadapan semua orang. Itu adalah masa hitam, seperti awan hitam. Meskipun mereka adalah binatang ajaib terbang kecil, tawon berwajah manusia ini berukuran sekitar setengah dari tubuh manusia. Ketika mereka melebarkan sayapnya, mereka sebanding dengan lengan manusia. Di antara tawon berwajah manusia ini, ada beberapa yang ukurannya bahkan lebih besar. Ukurannya hampir sama dengan Luoping dan yang lainnya. Tawon berwajah manusia ini terbang di tengah kawanan dan sangat mencolok. Dua monster realem kehidupan surgawi awal dan empat monster realem transformasi iblis akhir. Aku tidak menyangka akan ada monster sekuat itu di gua pembantaian. Ketika Luoping merasakan enam tawon berwajah manusia yang relatif kuat, dia sedikit terkejut. Bagaimanapun, gua pembantaian telah ada selama hampir satu juta tahun. Seharusnya tidak ada binatang iblis setingkat ini. Gua pemusnahan harus terhubung dengan pembuluh darah spiritual Istana Suci Pemusnahan. Itu sebabnya ada persediaan ki iblis yang tak ada habisnya untuk diolah oleh binatang iblis ini. Luoping berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pergi. Ku Yun berteriak. Dia mengacungkan pedang di tangannya dan menampilkan teknik pedang pembantaian hebat. Dia melepaskan sinar pedang yang mengandung niat membunuh yang kuat dan menyerang tawon berwajah manusia di kehampaan. Setiap sinar pedang yang jatuh cukup untuk menghancurkan sejumlah besar tawon berwajah manusia. Melihat Ku Yun yang pertama menyerang, yang lain tidak ragu-ragu untuk menyerang. Dalam sekejap mata, sinar pedang dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Banyak senjata iblis yang terbang tepat di atas kawanan tawon berwajah manusia dan menyerang dengan ganas di bawah kendali tuan mereka. Deng, dengungan, dengungan. Tawon berwajah manusia segera melakukan serangan balik. Mereka mengepakkan sayap dan berputar-putar di kehampaan. Cairan kuning dalam jumlah besar dikeluarkan dari ekornya dan ditembakkan ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Hati-hati, itu racun lebah. Seseorang berteriak, mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Faktanya, pengingat itu tidak diperlukan. Semua orang tahu bahwa racunnya adalah racun lebah tawon berwajah manusia. Saat racun disemprotkan ke senjata iblis, terdengar suara mendesis. Para ahli senjata iblis terkejut saat melihat ini. Mereka tahu bahwa racun lebah merusak senjata iblis mereka. Namun, karena senjata iblis mereka memiliki tingkat yang lebih tinggi, mereka tidak dirusak oleh racun lebah. Namun, jika racunnya terus merusak senjata mereka, lain ceritanya. Keajaiban ini segera melepaskan aliran Yuan iblis dan memasukkannya ke dalam senjata iblis mereka. Lapisan cahaya yang sangat cemerlang langsung muncul pada senjata iblis tersebut, mengisolasinya dari racun lebah. Selama mereka tidak terkena racun lebah, keajaiban ini bisa menyerang dengan mudah. Namun, meski serangan mereka ganas, mereka dihadang oleh tawon berwajah manusia. Semua tawon berwajah manusia melebarkan sayapnya dan menghubungkan mereka bersama-sama, membentuk tembok pertahanan yang tidak bisa ditembus yang memblokir serangan Luoping dan yang lainnya. Dengan serangan racun lebah dan pertahanan sayap, tawon berwajah manusia dengan cepat menyelesaikan strategi serangan dan pertahanan mereka. Adapun enam tawon berwajah manusia dengan budidaya yang kuat, mereka tidak bergerak pada awalnya. Setelah pengamatan singkat, mereka terbang pada waktu yang sama ke arah yang berbeda. Masing-masing memilih lawan dan melancarkan serangan sengit. Luoping awalnya memegang pedang iblis di tangannya dan melepaskan sinar cahaya pedang, terus-menerus menyerang tawon berwajah manusia di depannya. Tiba-tiba, dia melihat tawon berwajah manusia tahap awal bergegas ke arahnya. Bahkan sebelum tawon berwajah manusia mendekat, ia sudah membengkokkan ekornya ke depan. Seluruh tubuhnya melengkung, dan ekornya diarahkan ke posisi Luoping. Racun dalam jumlah besar dimuntahkan seperti aliran sungai yang berkelok-kelok. Tujuannya adalah tubuh Luoping. Selain itu, sayap tawon berwajah manusia juga mengepak dengan cepat, mengeluarkan sinar cahaya. Sinar cahaya itu berbentuk seperti bilah dengan kait yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini sangat cepat dan menyerang Luoping dari sekitar aliran racun lebah. Karena kamu datang untuk mati, jangan salahkan aku. Luoping tersenyum tipis dan segera mengubah arah pedang iblis di tangannya, mengarah ke tawon berwajah manusia. Menuangkan energi Yuan iblis ke dalam pedang iblis, Luoping mengangkat pedang iblis dan menebasnya puluhan kali berturut-turut dengan kecepatan kilat. Lusinan sinar cahaya pedang terbang pada saat yang sama, membentuk tirai pedang untuk menghadapi serangan tawon berwajah manusia. Tirai pedang menyatu dan menghalangi aliran racun lebah dan sinar cahaya dari kait dalam sekejap. Kedua belah pihak bertahan selama beberapa saat sebelum meledak pada saat yang sama, menyebabkan fluktuasi spasial yang hebat. Setelah serangan ini, Luoping tidak berhenti. Pedang iblis itu terbang dari tangannya dan melesat ke arah tawon berwajah manusia di depannya. Di bawah kendalinya, pedang iblis itu bersinar cemerlang dan auranya sangat menindas, mengunci erat tawon berwajah manusia. Saat pedang iblis hendak mengenai tawon berwajah manusia, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuh tawon berwajah manusia, menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah pedang iblis mengenai lapisan cahaya, pedang itu langsung terpental dan berputar di udara beberapa kali sebelum kembali ke tangan Luoping. Adapun tawon berwajah manusia, lapisan cahaya putih itu, setelah memukul mundur pedang iblis Luoping, sebenarnya ditarik kembali dalam sekejap, menutupi seluruh tubuh tawon berwajah manusia. Saat ini, seluruh tubuh tawon berwajah manusia ditutupi oleh lapisan film putih, seperti manusia yang memakai lapisan kain kasa. Kekuatan pertahanan dari armor iblis tawon berwajah manusia ini memang sangat kuat. Aku menggunakan seluruh energiku untuk mengendalikan pedang iblis untuk menyerang dengan sekuat tenaga, tapi pedang itu sebenarnya dihadang oleh armor iblis. Sepertinya, armor iblis tawon berwajah manusia sudah pasti mencapai level alat sihir peringkat 8. Armor iblis pada level ini bisa dianggap agak langka. Sungguh aneh bahwa binatang ajaib benar-benar memilikinya. Luoping sangat jelas tentang kekuatan serangannya sekarang. Awalnya, bahkan jika ada perbedaan dalam budidaya antara dia dan tawon berwajah manusia, dia berpikir bahwa serangan kekuatan penuhnya akan cukup untuk melukai pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa baju besi iblis saja akan mampu dengan mudah memblokir pedang iblisnya. Terlebih lagi, baju besi iblis ini adalah alat sihir tingkat 8 yang sangat tinggi. Jika itu adalah sekte iblis, Luoping tidak akan merasa aneh sama sekali memiliki armor iblis pertahanan tingkat tinggi. Tapi bagi binatang ajaib yang tidak mahir dalam pemurnian, ini tidak terbayangkan. Aku tidak menyangka sekte iblis transformasi iblis tahap awal sepertimu akan memiliki kekuatan seperti itu. Jika aku tidak melepaskan krisalis armor, sekarang, mungkin aku benar-benar akan jatuh ke dalam perangkapmu. Hanya dengan mengandalkan aura pedang iblis, kamu mampu menutup ruang di sekitarku dan mengurung gerakanku. Sepertinya kekuatanmu jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Tawan berwajah manusia memandang Luoping dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan jika dia berada di tahap awal alam kehidupan surgawi, seluruh alam lebih tinggi dari Luoping, dia tidak berani meremehkan Luoping saat ini. Dalam pertukaran sederhana tadi, dia sudah merasakan kekuatan bertarung Luoping. Kekuatan yang terkandung dalam setiap cahaya pedang Luoping, serta aura menakutkan dari serangan kekuatan penuh terakhir, membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia tidak melepaskan krisalis armor, tepat waktu, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar, dia akan terluka parah. Krisalis armor miliknya sangat istimewa. Cangkang kepompongnyalah yang telah disempurnakan menjadi alat ajaib. Itu memang alat sihir peringkat 8 tanpa diragukan lagi. Terlebih lagi, karena cangkang tersebut awalnya merupakan bagian dari tubuh Tawan berwajah manusia selama pertumbuhannya, dia mampu menampilkan kekuatan penuh dari krisalis armor. Meskipun dia dengan mudah menangkis pedang iblis Luoping, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Luoping. Dia bahkan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Luoping tidak langsung merespon saat mendengar perkataan lawannya. Sebaliknya, dia melihat kemedan perang di sekitarnya. Dia melihat Tawan berwajah manusia di alam kehidupan surgawi tahap awal bertarung sengit dengan Huo King. Permukaan tubuh Tawan berwajah manusia itu juga ditutupi oleh krisalis armor. 529 Dari empat lebah berwajah manusia transformasi iblis tahap akhir yang tersisa, dua di antaranya masing-masing bertarung dengan Bisian dan Kuyun. Meskipun lebah berwajah manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini, bagi Bisian dan Kuyun untuk mengalahkan mereka akan membutuhkan waktu. Dua lebah berwajah manusia yang tersisa masing-masing bertarung melawan Bisian dan Kuyun. Keduanya juga berada di tahap akhir dari alam transformasi iblis dan juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan lebah berwajah manusia. Lebah berwajah manusia ini memang aneh. Mereka ternyata mampu membedakan enam orang dengan kekuatan bertarung terkuat dengan begitu cepat. Apalagi mereka juga mampu mengatur lawannya sesuai dengan kekuatan bertarungnya. Tidak sederhana. Setelah mengamati beberapa saat, Luoping segera menemukan masalah yang aneh. Lawan yang dipilih oleh ke enam lebah berwajah manusia ini kebetulan adalah enam orang dengan kekuatan bertarung terkuat. Terlebih lagi, lebah berwajah manusia sepertinya mampu membedakan kekuatan bertarung kelompok Luoping dengan sangat jelas. Dua lebah berwajah manusia tahap awal kebetulan menghadapi Luoping dan Huoqing yang memiliki kekuatan bertarung terkuat. Dari empat sisanya, dua lebah berwajah manusia yang relatif lebih kuat menghadapi Bixian dan Kuyun, sedangkan dua lebah berwajah manusia yang relatif lebih lemah menghadapi anggota tim Bixian dan Kuyun. Baru saja, setelah mengamati serangan Luoping dan yang lainnya, dia dapat dengan cepat mengetahui kekuatan bertarung mereka. Terlebih lagi, dia mampu membedakan kekuatan bertarung mereka dengan sangat jelas. Bagaimana mungkin Luoping tidak merasa aneh? Terima kasih banyak atas pujiannya. Aku juga merasa tidak terbayangkan kalau kamu bisa memiliki alat iblis tingkat delapan. Terlebih lagi, kamu bisa melihat kekuatan bertarung semua orang dengan sangat jelas. Kamu juga tidak sederhana. Luoping memandang lebah berwajah manusia diseberangnya dengan ekspresi tenang. Mendengar ini, lebah berwajah manusia pun mengerti maksud Luoping. Namun, dia tidak menjelaskan dan melanjutkan, jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus mengalahkan kami. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi makanan di perut kami, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Hidup dan mati ada di tanganmu, tapi juga di tanganku. Itu semua tergantung apakah kamu bisa menggenggamnya atau tidak. Kata-kata Tawan berwajah manusia merupakan peringatan sekaligus ancaman, sekaligus pengingat dan peringatan. Jika Luoping ingin melanjutkan, dia harus mengalahkannya. Hidup dan matiku tidak akan pernah dikendalikan oleh orang lain. Kamu dapat yakin tentang hal ini. Karena aku hanya bisa bergerak maju dengan mengalahkanmu, jangan menunda lebih lama lagi. Mari kita mulai. Wajah Luoping tenggelam saat dia bersiap untuk berperang. Dia memegang pedang iblis secara horizontal di depan dadanya. Pedang kisaling bersilangan saat niat membunuhnya melonjak ke langit. Aura penghinaan terhadap dunia muncul. Meskipun Tawan berwajah manusia dilindungi oleh cangkang kepompong tingkat delapan, Luoping punya banyak cara untuk menghadapinya. Hanya saja, beberapa di antaranya tidak cocok untuk dia gunakan. Meski begitu, Luoping masih penuh percaya diri. Dia tidak menganggap serius Tawan berwajah manusia. Meskipun basis budidaya Tawan berwajah manusia telah mencapai tahap kehidupan surgawi awal, kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Selain racun Tawannya yang sangat beracun, metode Tawan berwajah manusia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Luoping bisa bertarung melawan para ahli tahap kehidupan surgawi dan bahkan para ahli tahap kehidupan surgawi yang terlambat, apalagi Tawan berwajah manusia ini. Bagus, kamu punya nyali. Awasi jarum ekor beracun ku. Begitu suara Tawan berwajah manusia turun, jarum kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ekornya. Jarumnya setebal tiga jari Luoping. Setiap jarum mengandung racun Tawan dalam jumlah besar. Saat jarum kuning keluar, sejumlah besar racun Tawan kuning juga dimuntahkan. Dengan kepakan sayapnya, ia sekali lagi melepaskan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tawan berwajah manusia jelas tidak memberi Luoping kesempatan untuk menghindar. Ia ingin menghabisinya dalam sekali jalan. Wajah Luoping berubah serius. Dia segera mengangkat pedang iblis di tangannya dan menampilkan pedang gabungan tujuh kongming. Hampir sepuluh ribu garis ki pedang pembunuh mengisi kekosongan dan menghadapi serangan Tawan berwajah manusia. Lingkungan sekitar beberapa mil semuanya diselimuti oleh serangan pedang Ki Luoping. Tawan berwajah manusia dengan basis budidaya yang lebih rendah semuanya berubah menjadi bubuk di bawah penyebaran aura pembunuh dari pedang Ki. Tawan berwajah manusia yang tidak terpengaruh segera mundur. Dalam sekejap mata, jarak sepuluh mil di sekitar Luoping menjadi kosong. Serangan kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap. Jarum ekor beracun Tawan berwajah manusia dan seberkas cahaya serta pedang Ki Luoping tidak saling memberi jalan dalam kehampaan. Anda mundur dan saya maju, Anda maju dan saya mundur. Adapun aliran racun Tawan itu, disebarkan oleh pedang Ki Luoping. Mereka berubah menjadi tetesan air yang memenuhi langit dan dengan cepat menyebar ke ruang sekitarnya. Melihat posisi di mana racun Tawan hendak menenggelamkan Luoping, Tawan berwajah manusia diseberangnya menunjukkan senyuman sinis. Setelah terjerat oleh racun Tawan, bahkan dengan pertahanan batas pelindung, seseorang secara bertahap akan diracuni dan terkorosi. Tawan berwajah manusia sangat jelas tentang toksisitas racunnya sendiri. Dia berharap anak di depannya ini sama sekali tidak mampu menahan korosi racunnya. Tetesan air yang memenuhi langit mengalir melalui celah antara pedang Ki dan langsung mencapai posisi Luoping. Kemudian, mereka dengan terburu-buru bergegas menuju tubuh Luoping dan melekat pada batas pelindung satu per satu. Mendesis. Racun Tawan segera mulai merusak batas pelindung Luoping, menimbulkan suara yang keras. Tawan berwajah manusia diseberangnya melihat hal ini dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Namun, sesaat kemudian, senyumannya tiba-tiba menghilang, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Dia mengerutkan kening dan tidak berkedip. Anak ini tahu racun Tawan mendekat, tapi dia tidak mengelak. Mungkinkah dia punya cara untuk mengatasinya? Melihat ekspresinya yang tenang dan tenang, terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri. Tawan berwajah manusia tiba-tiba memikirkan keadaan Luoping dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa Luoping tidak takut dengan racun Tawonnya, ketenangan Luoping membuatnya agak terguncang. Luoping merasa racun Tawan di batas pelindung semakin banyak berkumpul, dan kecepatan korosi secara bertahap meningkat. Jika dia tidak memperkuat batas pelindung, itu akan hancur dalam waktu kurang dari lima tarikan napas. Namun, dia tidak memperkuat pertahanan batas pelindung. Sebaliknya, dia tersenyum dan sambil berpikir, batas pelindung menyala dan menyerap semua racun Tawan. Semua racun Tawan menghilang dalam sekejap, menyebabkan Tawan berwajah manusia di seberangnya mengubah ekspresinya secara drastis. Dia memandang tubuh Luoping dengan tidak percaya, agak tidak bisa tenang. Dia benar-benar berinisiatif menyerap semua racun Tawonku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak takut dengan racun Tawonku? Tawan berwajah manusia sangat terkejut dan bingung. Melihat Luoping masih aman dan sehat setelah menyerap racun Tawonnya, alisnya menegang. Pedang Kong Ming 7 Fusi Pada saat ini, Luoping sekali lagi menampilkan Kong Ming Seven Fusion Sword. Gelombang lain yang berjumlah hampir 10 ribu pedangki melonjak dan menyapu Tawan berwajah manusia. Tawan berwajah manusia yang awalnya sok karena tindakan Luoping, tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat mengalir ke arahnya. Dengan tergesa-gesa, dia segera menghindar dan mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan pedangki. Namun, hampir 10 ribu pedangki itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, tubuh Tawan berwajah manusia itu tenggelam. Setelah pedangki menghilang, tubuhnya muncul kembali di garis pandang Luoping. Saat ini, aura Tawan berwajah manusia sudah tidak sekuat sebelumnya. Wajahnya agak pucat, dan terlihat jelas dia menderita luka serius. Meskipun dia memiliki perlindungan pupa shell, kekuatan pedangki Luoping sangat kuat. Kekuatan pantulan yang kuat masih menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Tawan berwajah manusia menyesuaikan auranya dan memandang Luoping yang tersenyum di seberangnya. Dia berkata, Jelas, saya bukan tandingan Anda. Namun, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Saya harap Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Anda bingung karena saya menyerap racun Tawan Anda tanpa ada kelainan. Sederhana sekali, meski tubuh saya tidak kebal terhadap semua racun, namun mampu menetralkan racun Tawan Anda. Bagaimana? Sekarang aku telah mengalahkanmu, bisakah kita terus bergerak maju? Luoping secara alami tahu apa yang membuat Tawan berwajah manusia bingung. Dia tidak menyembunyikannya dan langsung memberitahunya. Tubuhmu benar-benar bisa menetralisir racun Tawanku. Sulit dipercaya. Setelah Tawan berwajah manusia menerima jawabannya, dia masih sulit mempercayainya. Terlepas dari beberapa konstitusi khusus, sangatlah mustahil bagi orang biasa untuk melawan racun Tawan dengan tubuh fisiknya. Anak dihadapannya tidak memiliki kondisi khusus, namun ia mengandalkan tubuh fisiknya untuk menetralkan racun Tawannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah Luoping mampu menetralkan racun Tawan adalah sebagian karena racun Tawannya tidak banyak, dan sebagian lagi karena sutra hati cerah tenang. Meskipun sutra hati tenang cerah menyembuhkan dan secara otomatis melindungi tubuh, sutra hati cerah-cerah juga dapat dengan cepat membusuk dan memurnikan serangan beracun ini. Kemudian, ia akan mengintegrasikan racun Tawan yang telah dimurnikan ke dalam tubuh Luoping. Dengan cara ini, Luoping tidak akan terpengaruh oleh serangan beracun ini di masa depan. Bahkan jika dia tidak menggunakan sutra hati tenang cerah, racun ini tidak akan membahayakan tubuh fisiknya. Tentu saja, semakin banyak racun yang masuk ke dalam tubuh, semakin kuat pula daya tahannya. Ketika Luoping pertama kali tiba di alam budidaya dan bertemu dengan kelelawar darah bersayap raksasa, dia telah menyerap racun kelelawar yang telah dimurnikan dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Tentu saja, dengan syarat racunnya relatif kecil. Jika serangan beracun itu melampaui jangkauan pembusukan dan pemurnian sutra hati tenang cerah, Luoping masih akan kesulitan untuk menolaknya. Luoping tentu saja manusia. Hanya dengan menyembunyikan kebenaran, tawon berwajah manusia bisa menjadi takut dan tidak mampu memahami situasinya. WUS! Tiga suara hentakan udara terdengar. Luoping menoleh dan menemukan bahwa tiga tawon berwajah manusia juga telah dikalahkan dan terbang kembali ke tawon berwajah manusia di depannya. Tiga sosok muncul di samping Luoping. Mereka adalah Huo King, Bisian, dan Kuyun, yang telah mengalahkan tawon berwajah manusia. Adapun dua tawon berwajah manusia yang tersisa, mereka masih bertarung dengan para ahli di tim Bisian. Berhenti, ayo pergi. Tawon berwajah manusia yang telah dikalahkan oleh Luoping berteriak agar tawon berwajah manusia lainnya berhenti bertarung. Kemudian, ia dengan cepat membawa gerombolan itu menjauh dan menghilang di depan Luoping dan yang lainnya terbang kembali ke kedalaman gua pembantaian. Tawon berwajah manusia ini akhirnya pergi. Jika mereka tetap tinggal lebih lama lagi, alat ajaibku akan hancur. Setelah tawon berwajah manusia menghilang, semua orang menyimpan alat ajaib mereka. Salah satu dari mereka hanya bisa menghela nafas. Luoping bisa menyerap racun tawon. Huoking dan dua orang lainnya juga bisa menahan racun tawon dengan niat membunuh yang kuat. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. 530. Apa tujuan tawon-tawon ini? Mereka tidak bertarung sampai mati dengan kita, tapi mundur setelah kalah. Mungkinkah mereka hanya ingin berdebat dengan kita? Bisian juga orang yang teliti. Dia merasa perilaku aneh tawon berwajah manusia itu sedikit aneh. Siapa yang peduli? Selama kita baik-baik saja, tidak apa-apa. Karena tawon sudah mundur, ayo terus maju. Meskipun kuyun sedikit lebih kuat dari bisian, dia jelas tidak cukup pintar. Dia tidak peduli dengan tujuan tawon tersebut dan menyarankan agar mereka terus maju. Baiklah, ayo lanjutkan. Huoking juga bingung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan setuju dengan saran kuyun. Semua orang membangkitkan semangat mereka dan terus maju ke kedalaman gua pembantaian. Dalam prosesnya, mereka diserang oleh tiga gelombang binatang ajaib. Semuanya berhasil dihalau oleh upaya gabungan kelompok tersebut. Setiap gelombang binatang ajaib menyerang dengan cara yang sama. Setelah Luoping dan yang lainnya mengalahkan binatang ajaib terkuat, binatang ajaib itu akan segera mundur. Saat ini, semua orang merasa ada yang aneh. Namun, mereka tidak dapat mengetahui alasannya dan hanya bisa berhenti memikirkannya. Secara total, mereka telah bertarung dengan binatang ajaib empat kali dan hanya menghabiskan setengah hari. Saat ini, kelompok tersebut telah maju sekitar seratus li. Saya berkata, Saudara Huo, apakah tanah suci sekte Anda kaya akan binatang ajaib? Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib? Meski sudah empat kali bertempur dan tidak ada korban jiwa, tetap saja melelahkan. Aku tidak ingin bertemu dengan binatang ajaib lagi. Dari tawon berwajah manusia hingga kuda merah barusan, mereka semua adalah binatang ajaib yang hidup berkelompok. Ini jelas merupakan taktik gesekan. Cheng Biao mulai berteriak lagi. Meski terdengar seperti lelucon, itulah yang dipikirkan semua orang. Hanya dalam jarak seratus li, mereka telah diserang oleh binatang ajaib sebanyak empat kali. Terlebih lagi, mereka semua adalah binatang ajaib yang hidup berkelompok. Bahkan jika mereka bisa menghadapinya, mereka harus mengeluarkan banyak energi. Meskipun semua orang mengira binatang ajaib ini mungkin mencoba mengeluarkan energinya, apa tujuan mereka? Jika mereka menunggu energinya habis untuk membunuh mereka, maka akan lebih baik jika semua binatang ajaib muncul di awal. Dalam hal ini, sekuat apapun mereka, akan sulit untuk bertahan hidup. Pasti ada tujuan lain di balik ini, yang sulit dipikirkan semua orang. Sekarang setelah Cheng Biao berteriak, semua orang sekali lagi berpikir keras. Bahkan jika kita tahu ini pertarungan tim, apa yang bisa kita lakukan? Jika kita tidak bertarung, apakah kita hanya akan berdiri di sana dan menunggu binatang ajaib itu menghancurkan kita? Binatang iblis mundur setelah dikalahkan. Itu lumayan. Jika setiap gelombang binatang iblis bertarung sampai mati, situasi kita saat ini akan menjadi lebih buruk. Menurutku, sebaiknya kita membiarkan alam mengambil jalannya. Selama binatang ajaib ini punya tujuan, pasti akan ada kejelasan. Kita tunggu saja. Wu Hun sepenuhnya menunjukkan sikap ceria dan optimisnya. Dia tidak memiliki banyak keluhan tentang pertarungan dengan binatang ajaib. Sebaliknya, dia merasa situasinya sudah cukup baik. Menurutnya, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya dan menunggu saat binatang ajaib ini mengungkapkan niatnya daripada memeras otak di sini. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka semua merasa itu sangat masuk akal, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Saudara Wu Hun benar-benar mempunyai cara pandang yang unik. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, Huo ini juga tiba-tiba tercerahkan. Karena kita sudah sampai di sini, kita harus menerima apa adanya. Tidak peduli berapa banyak gelombang sihir memang ada binatang buas, selama mereka tidak bertarung sampai mati, bukankah itu hal yang baik bagi kita? Menghabiskan kekuatan jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jadi, jika binatang ajaib biarkan mereka datang. Paling-paling, kita akan membunuh mereka sepuasnya. Anggap saja itu sebagai bentuk pelatihan. Huo Qing juga berkata sambil tersenyum lebar. Dia tidak terus memikirkan tentang tujuan dari binatang ajaib itu. Jika saatnya tiba, dia pasti akan tahu apa itu di depan. Saat ini, seseorang berteriak. Semua orang melihat kekejauhan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Itu deretan delapan jimat, menghalangi jalan kita. Jika saya tidak salah, jimat ini kemungkinan besar adalah jimat susunan. Luo Ping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum orang itu berteriak, Luo Ping sudah memperhatikan jimat ini. Dia merasa jimat-jimat ini, yang mengambang di kehampaan dan menghalangi jalan mereka, sungguh sulit dipercaya. Arai jimat, tidak mungkin, ada jimat arai di sini. Banyak orang yang meragukan perkataan Luo Ping. Lagi pula, tidak semua orang mahir dalam empat seni tersebut. Selain itu, tidak mudah untuk menyempurnakan jimat susunan. Saudara Tan benar, jimat-jimat ini memang merupakan jimat susunan. Meski hanya jimat susunan tunggal, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Suara Wu Hun terdengar, membuktikan bahwa perkataan Luo Ping benar. Di antara kerumunan, banyak orang yang mengenal Wu Hun dan sangat jelas tentang identitasnya. Karena dia berkata demikian, tidak perlu meragukannya. Saudara Wu Hun, sebagai murid luar biasa dari Sekte Pemurnian Iblis, saya yakin Anda benar. Saya mendengar bahwa Sekte Anda disukai oleh Master Iblis C.Y., dan dia secara pribadi datang untuk memberi Anda petunjuk dan menyampaikan metode pemurnian ramuan, senjata, jimat susunan. Apakah ini benar? Salah satu orang di Tim Bisian bertanya pada Wu Hun. Faktanya, Luo Ping dan yang lainnya telah menanyakan pertanyaan ini kepada Wu Hun sebelumnya, tetapi Wu Hun menghindari pertanyaan tersebut dengan jawaban yang tidak jelas. Meskipun selalu ada rumor bahwa Sekte Pemurnian Iblis telah diberikan oleh Master Iblis C.Y., tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Sekarang setelah seseorang bertanya, semua orang memandang Wu Hun ingin mengetahui kebenaran darinya. Orang-orang di Tim Luo Ping tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan, jadi mereka tidak peduli sama sekali. Di antara kerumunan, hanya Luo Ping yang mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran karena dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Bagaimanapun, Raja Iblis C.Y. berada di gerbang Suantian miliknya. Sebelumnya, ketika Wu Ping memperkenalkan Wu Hun kepada Luo Ping, dia menyebutkan kemungkinan hubungan antara Sekte Pemurnian Iblis dan C.Y. Setelah itu, Luo Ping secara khusus bertanya kepada Demon Master C.Y. apakah ini benar? Bagaimanapun, seluruh ruang Sekte Iblis menebak bahwa Sekte Pemurnian Iblis telah diberikan olehnya, tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Luo Ping tentu saja ingin bergosip tentang masalah yang menggugah pikiran untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa pemikiran, Master Iblis C.Y. akhirnya teringat pada Sekte Pemurnian Iblis. Namun, dia tidak secara pribadi menyebarkan keempat teknik tersebut ke Sekte ini. Saat itu, dia hanya keluar untuk mencari bahan pemurnian. Karena dia telah lama tertunda, budidayanya telah mencapai ambang terobosan dalam perjalanan pulang. Jika dia tidak menemukan tempat untuk bercocok tanam dan maju, dia mungkin akan mengalami kecelakaan. Pada saat itu, kebetulan ada Sekte di dekatnya, jadi dia pergi ke Sekte ini tanpa ragu-ragu. Ketika Master Iblis C.Y. mengungkapkan identitasnya, Master Sekte dari Sekte kelas 3 ini secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Kemudian, dia segera mengatur ruang rahasia untuk dia kembangkan dan maju. Setelah C.Y. maju, dia memiliki kesan yang baik terhadap Master Sekte, jadi dia tinggal sebentar. Awalnya, dia berencana untuk menyempurnakan senjata Iblis sebagai hadiah kepada Master Sekte untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia akan diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi dengan identitasnya saat itu, dia tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun. Ketika dia bersiap untuk menyempurnakan senjata Iblis, seorang murid tiba-tiba muncul di Sekte tersebut, menyebabkan dia berubah pikiran. Pada saat itu, muridnya baru saja selesai memurnikan dan dengan senang hati membawa senjata Iblis halus dan pil ramuan kepada Master Sekte untuk dinilai. Dia tidak tahu bahwa Master Sekte sedang menjamu tamu terhormat seperti Master Iblis C. Tepat setelah Master Sekte dan muridnya meminta maaf, Master Iblis C. sangat tertarik dengan senjata Iblis dan pil ramuan yang disempurnakan oleh muridnya. Meskipun senjata Iblis dan pil ramuan yang dimurnikan oleh muridnya tidak memiliki level yang sangat tinggi, teknik pemurnian, pengendalian api, dan kemurnian-pemurnian membuatnya sangat menghargainya. Setelah bertanya, C. mengetahui bahwa murid ini adalah murid Master Sekte. Dia biasanya terobsesi dengan penelitian teknik tambahan, berharap menjadi Master Iblis yang hebat di masa depan. Melihat murid ini, Master Iblis C. sepertinya mengingat cita-cita luhurnya dan menyukai murid ini. Oleh karena itu, dia menyalin sebagian dari pengetahuannya yang dangkal dan beberapa metode pemurnian sederhana pada Slip Giyok dan memberikannya kepada murid itu. Bagi Master Iblis C. itu dangkal dan sederhana, tetapi bagi murid itu dan bahkan Sekte itu, itu hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sekte ini adalah Sekte Pemurnian Iblis. Oleh karena itu, Master Iblis C. Y. menebak bahwa kemungkinan besar karena bakatnya yang menyebabkan berbagai kekuatan di Sekte Iblis berspekulasi. Meskipun dia telah memperingatkan Sekte Pemurnian Iblis untuk tidak menyebarkan masalah ini, masih ada beberapa rumor. Untungnya, Sekte Pemurnian Iblis mengingat peringatannya dan tidak pernah mengakuinya. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya. Sekarang, Sekte Pemurnian Iblis sudah menjadi Sekte Iblis kelas 2, dan pencapaiannya dalam empat seni bisa dianggap cukup terkenal. Menurut Luoping, itu pasti karena pemberian C. Y. yang memungkinkan Sekte Pemurnian Iblis dengan cepat menjadi Sekte Iblis kelas 2. Sekarang, melihat Wu Hun, murid dari Sekte Pemurnian Iblis, sekali lagi ditanya oleh orang banyak, Luoping juga senang menyaksikan kesenangan itu. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan kebenaran masalah ini, tetapi dia juga ingin melihat bagaimana murid-murid Sekte Pemurnian Iblis telah menghindari masalah ini selama bertahun-tahun. Maaf, saya terlambat bergabung dengan Sekte, jadi saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Hanya Master Sekte yang tahu apakah itu benar atau tidak. Wu Hun menjawab dengan nada meminta maaf, menggunakan alasan dia sedikit terlambat bergabung dengan Sekte untuk menyatakan bahwa dia tidak mengetahui kebenaran masalah ini. Mendengar hal tersebut, penonton sangat kecewa. Mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, jadi mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke delapan jimat di depan mereka. Luoping juga tersenyum tipis, seperti orang lain, dia menantikannya. Delapan jimat susunan, lengkap dengan atribut dari lima elemen. Aku ingin tahu seberapa kuat jimat susunan ini. Saat kerumunan itu mendekat, Wu Hun berbicara lagi. Dia agak tertarik pada jimat yang tidak mudah untuk disempurnakan. Kita akan tahu betapa kuatnya mereka setelah kita mencobanya. Mungkin setelah bertahun-tahun, jimat-jimat ini sudah kehilangan kekuatannya. Seseorang di tim Bisian tampaknya tidak peduli dengan jimat susunan ini. Setelah berbicara, sosoknya melintas dan langsung mendekati jimat itu, melayangkan pukulan ke arah mereka. Ayo, sial! Terima kasih telah menonton!